Senior di Wuhan. Ketika di Wuhan mengajukan diri, banyak dari mereka yang berada di pihak Ras Dewa Primal tidak tahan kehilangannya. Di Wuhan adalah Patriark mereka. 20 ribu tahun yang lalu, Ras Dewa Primal telah diserang oleh Good Fortune Saint Sovereign dan Patriark Tua telah tewas dalam pertempuran. Setelah itu, di Wuhan ditugaskan untuk mengelola semua hal yang berkaitan dengan Ras Dewa Primal, menjadi Patriark baru. Dia diam-diam memegang posisi ini selama 20 ribu tahun. Dalam menghadapi kepunahan rasnya, ketika mereka berdiri di atas angin dan ombak yang mengamuk, tidak ada kegembiraan dan keindahan dalam posisi Patriark. Melainkan, membawa gelar ini berarti tanggung jawab yang berat dan tekanan besar. Tinta dan klir menatap di Wuhan dan menghela nafas dalam hati. Master Jalan Asura telah menjadi Ras Dewa Primal di masa lalu, namun Ras Dewa Primal yang sangat kuat telah jatuh ke tingkat seperti itu. Bagus, kalau begitu, kita masih membutuhkan satu orang lagi. Saat klir menyapu matanya ke Divine Divinities lainnya, seorang pemuda berpakaian putih diam-diam berdiri. Kalau begitu seharusnya aku, suara tenang dan acuh-ta-acuh ini menyebabkan hati semua orang bergetar. Jun Blumun. Semua orang terkejut. Jika seseorang berdiri untuk menjadi sukarelawan dengan ingin klir, maka kematian sudah pasti. Mereka yang memilih untuk melangkah maju sebagian besar berasal dari generasi yang lebih tua. Generasi muda masih memiliki masa-masa indah menunggu mereka. Misalnya, jika Jun Blumun harus berjalan lebih jauh dia bisa menjadi Dewa Divinity Tengah bahkan keilahian sejati atas berada dalam bidang kemungkinan. Untuk mati seperti sangat disayangkan. Anak kecil, jangan terlalu impulsif, tinta tidak cukup kejam untuk mengorbankan Jun Blumun di sini. Dia memiliki banyak prestasi lebih tinggi yang bisa diaraih. Jun Blumun tersenyum samar, luka aku berat dan aku tidak memiliki sisa kekuatan tempur yang tersisa. Aku tidak akan bisa memainkan banyak peran dalam pertarungan yang akan datang. Dalam pertempuran sebelumnya, Jun Blumun telah terluka dua kali dan luka-lukanya berat. Meskipun dia terluka parah sumber hidupnya tetap tidak terluka. Seperti itu, tidak akan sulit baginya untuk bergabung dengan Ing dan Klir untuk mengaktifkan aray hebat. Klir dan Ing tidak bisa berkata-kata. Mereka bisa menghentikan Jun Blumun, tetapi siapa yang akan mengorbankan diri di tempatnya. Sayang kalau Jun Blumun mati di sini, tetapi bagi orang lain, yang mereka miliki hanyalah hidup mereka. Jika mereka mati maka mereka tidak akan memiliki apa-apa sama sekali. Mereka tidak punya hak untuk memaksa siapapun untuk melakukan apapun, jadi mereka berdua sama sekali tidak mencoba untuk mencegah Jun Blumun lagi. Kamu, ah, Klir menggelengkan kepalanya. Karena ini adalah keputusan yang telah kamu buat, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Orang-orang yang dibutuhkan sudah dikumpulkan. Setiap orang dapat memiliki dua jam untuk bermeditasi serta mengucapkan selamat tinggal. Ing dan Klir menghela nafas ketika mereka berbicara. Empirins dan Dewa Sejati dari 33 Surga telah dipupuk selama 10 ribu tahun bersama. Selain pesona waktu, mereka saling mengenal lebih lama. Tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan membentuk persahabatan, dan jika ada orang yang meninggal maka pasti akan ada hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Di Wuhan memanggil orang-orang Dewa Primal berlomba ke sisinya dan mulai menyatakan apa yang harus terjadi setelah kematiannya serta termasuk siapa yang akan menjadi kandidat berikutnya untuk posisi Patriar. Nada suaranya lembut, seolah-olah dia hanya mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi untuk perjalanan panjang. Banyak seniman bela diri ras Dewa Primal duduk dalam pemujaan dan penghormatan yang mendalam, dan beberapa seniman bela diri diam-diam meneteskan air mata. Fas Universe diam-diam menemani mimpi ilahi. Mereka berdua terdiam saat mereka melewati dua jam terakhir sebelum mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Fas Universe menatap siluet Divine Dream, melihat rambut hitam menggantung di dahinya. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya dia melihat mimpi ilahi. Dari Spiritas, seorang Empyrean atas lulus Slip Giok yang berisi semua masa studinya kepada temannya. Dia meminta temannya untuk tetap hidup dan mencari keturunan untuknya yang dapat melanjutkan warisannya. Dari para suci, seorang Empyrean yang tinggi dan tampan mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya. Istrinya hanya di perbatasan Raja Dunia dan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Dia hanya bisa melemparkan dirinya ke dada suaminya dan menangis sedih. Dari ras manusia, seorang Empyrean mengeluarkan seorang anak yang masih terbungkus kain dari cincin spasialnya. Kemudian, dia dengan hati-hati menyerahkan bayi ini kepada temannya yang telah tumbuh bersamanya sejak kecil dan memintanya untuk merawat anaknya dengan baik. Meskipun dia menyerahkan anaknya kepada temannya, Empyrean ini tampaknya masih enggan untuk melepaskan tangan bayi yang tidur. Saat dia melihat bayi yang sedang tidur, matanya dipenuhi dengan cinta dan keterikatan. Di berbagai daerah, adegan serupa terjadi di seluruh. Adapun Jun Blumun, dia diam-diam berdiri di sudut sendirian, menahan kesepian dan kesendirian. Di pelukannya, ada kelinci kecil putih dan lucu. Jun Blumun membelai kelinci lembut dan gemuk itu lagi dan lagi. Kelinci kecil menikmati ini, tetapi tampaknya memahami sesuatu dan kemudian menatap Jun Blumun dengan sedih. Xiao Moxian diam-diam memandang Jun Blumun. Dia berpikir bahwa dia adalah karakter yang sangat aneh. Lebih dari dua puluh ribu tahun yang lalu di pertemuan bela diri pertama alam ilahi, itu adalah pertama kalinya Xiao Moxian bertemu dengan Jun Blumun dan juga pertama kali dia bertemu Lin Ming. Pada saat itu, pertemuan bela diri pertama alam ilahi pada dasarnya setara dengan panggung untuk semua keturunan Empyrean. Keturunan Empyrean pada dasarnya menempati semua sepuluh tempat teratas, dan itu sudah menjadi kehormatan seumur hidup jika seorang murid Great World King mampu masuk ke dalam lima puluh besar. Adapun seniman bela diri dari rakyat jelata, hampir tidak ada dari mereka seperti itu sulit bagi mereka untuk bahkan melewati pendahuluan. Namun, dalam pertemuan Marsial pertama dengan tuan yang tak ada bandingannya dan jenius saingan, sebenarnya ada dua seniman bela diri dari rakyat jelata yang mampu bergegas ke final dan masuk sepuluh besar. Salah satunya adalah Lin Ming dan yang lainnya adalah Jun Blumun. Seperti Lin Ming, Jun Blumun telah naik dari alam yang lebih rendah. Di sisi pertemuan bela diri pertama, dia selalu memegang kelinci putih berbulu dan dengan lembut membelainya, benar-benar tidak peduli pada sekelilingnya. Kelinci kecil ini meninggalkan kesan mendalam pada Siao Moksian. Jun Blumun mengenakan pakaian putih, benar-benar tampak seperti pemuda yang sedang berpikir. Jika ini adalah dunia fana, maka tidak akan ada orang yang mengira dia adalah seniman bela diri dari pandangan pertama, tetapi sebaliknya akan berpikir dia adalah seorang sarjana yang lemah dan rapuh yang sedang bersiap untuk belajar dalam ujian kekaisaran. Dia selalu diam dan terkumpul, dan jika seseorang menggambarkannya, itu akan menjadi pria seperti batu giyok. Setelah itu, Jun Blumun menjadi Raja Dunia, Empyrean, dan kemudian melangkah ke True Divinity, menjadi salah satu penguasa tertinggi umat manusia. Meski begitu, wataknya tetap sama seperti sebelumnya, tanpa sedikitpun kesombongan di sekitarnya. Dia bergabung dengan Gunung Potala, menjadi murid awam. Dia berdiri tak peduli dengan dosa duniawi, mendekati Buddha dengan sepenuh hati. Banyak dari mereka di generasi muda memiliki lingkaran sosial yang luas. Bahkan Dragon Fang punya teman sendiri dan bahkan menerima murid dan menikahi istrinya. Tapi Jun Blumun tetap bujangan tunggal seumur hidupnya, dan dia tetap tak tersentuh oleh ketertarikan terhadap seksualitas feminin. Seperti ini, dia hidup sendiri. Dia sepertinya terbiasa membawa kesepian ini, seperti pedang yang tersegel di dalam kotak. Perasaan yang dibawanya selalu sederhana, benar-benar bersahajah. Selama satu jam penuh, Jun Blumun terus mengelus kelinci kecil di dadanya, tidak berbicara sepatah katapun. Saat momen terakhir mendekat, dia berdiri dan melihat ke arah Siao Moksian. Periji, tolong bantu aku membereskannya. Jun Blumun memberikan kelinci kecil itu kepada Siao Moksian. Kemudian, dia mengeluarkan pedangnya dari cincin spasial dan menyerahkannya kepada Siao Moksian. Kelinci ini, ketika Siao Moksian menerima kelinci putih kecil dia memegangnya dekat dadanya, bingung. Sebenarnya, dia selalu bingung mengapa Jun Blumun membawa kelinci putih kecil ini kemana-mana dengannya. Dia tanpa sadar membelai kelinci putih kecil itu, ketika dia melakukannya, energinya bersentuhan dengan kelinci putih kecil dan kemudian hatinya bergetar. Kelinci ini, samar-samar dia bisa merasakan bahwa disegel dalam kelinci ini adalah gumpalan sisa jiwa yang sangat lemah. Jika dia hati-hati menyelidiki, dia bisa merasakan bahwa ini adalah sisa jiwa seorang wanita. Dengan kata lain, apa yang dia peluk di dadanya sama sekali bukan kelinci, tetapi penjelmaan seorang wanita. Menyadari hal yang luar biasa ini, Siao Moksian memandang Jun Blumun tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Dia adalah. Ketika Siao Moksian memandang Jun Blumun, dia tiba-tiba mengerti banyak hal. Jun Blumun dengan lembut menelusuri kepala kelinci kecil dan dengan lembut berkata, Periji, jika ada hari ketika Sirlin dapat menggunakan Heavenly Dao dan bahkan membalikkan siklus hidup dan mati, maka aku meminta kamu untuk meminta Sirlin untuk memberinya kehidupan yang baik. Ini adalah keinginan terakhirku, dengan aku sendiri, aku selamanya tidak akan bisa menghidupkannya lagi. Tetapi jika itu adalah Sirlin, mungkin ada harapan tipis. Hanya siapa dia? Siao Moksian menarik nafas dalam-dalam. Dia, yang disebut Jun Blumun secara alami adalah gumpalan sisa jiwa yang tak tertandingi yang tersegel di dalam kelinci. Siao Moksian tidak tahu persis apa cerita Jun Blumun itu. Tetapi tanpa ragu, kepastian Jun Blumun yang teguh dalam melangkah maju kemungkinan terkait dengan inkarnasi wanita misterius ini. Karena dia merasa bahwa dia tidak bisa menyelamatkan wanita misterius ini, maka dia berharap bahwa sekali Lin Ming melangkah Beyond Infinity dia akan dapat membalikkan hidup dan mati dan menghidupkannya kembali. Siao Moksian dikejutkan oleh semua realisasi ini. Jun Blumun tersenyum samar. Tanpa banyak hal lain, dia hanya berkata, jika itu tidak mungkin, maka tolong kubur dia dan aku bersama. Kemudian, Jun Blumun berbalik dan berjalan menuju Clear and Ng. Tunggu, tunggu sebentar. Siao Moksian melangkah maju dan meraih Jun Blumun serta Clear dan Ng. Lansia, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Akankah mereka yang bergabung dengan kamu benar-benar mati? Jika aku juga membantu, jika lebih banyak orang membantu, dapatkah kita berbagi beban dan mempertahankan hidup mereka? Bahkan sedikit saja, bahkan sedikit pun akan baik. Pertahankan hidup mereka. Tinta dan Clear memandang Siao Moksian dan menghela nafas. Aku khawatir itu terlalu sulit. Susunan hebat menghisap sumber kehidupan seseorang, jika semuanya ditarik maka seseorang akan mati. Bahkan jika sedikit dari sumber kehidupan mereka yang tersisa, mereka perlahan akan memudar karena terlalu banyak yang diambil. Jika beberapa orang datang, itu hanya berarti akan ada beberapa korban lagi. Dan jika lebih banyak orang mengorbankan diri mereka sendiri, lalu siapa yang akan bertarung dalam pertempuran berikut? Ing dan Clear akan bekerja sama untuk memanggil penguasa kuno yang hidup sepuluh miliar tahun yang lalu. Tetapi, bahkan jika pemanggilan mereka berhasil, mereka tidak akan bisa membunuh semua jurang maut. Dalam pertempuran yang harus diikuti, mereka masih membutuhkan semua orang untuk bekerja bersama dan itu sama sekali bukan tugas yang mudah. Jika terlalu banyak orang yang mati di sini, bagaimana mungkin mereka terus melawan Iblis Abisal? Aku mengerti, kata Xiao Moxian, suaranya pahit. Lin Ming telah kehilangan kekuatan jiwanya di masa lalu dan hanya berhasil perlahan mengembalikannya melalui kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dan peluang keberuntungan. Tapi, kesengsaraan dan peluang keberuntungan ini mungkin belum tentu bisa ditiru oleh orang lain. Apakah kamu siap? Tinta dan Clear memandang ke arah banyak empirean dan dewa sejati. Ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka sudah siap untuk apapun. Kalau begitu mari kita mulai. Ketika ingin Clear berbicara, Rune mulai beriak di bawah kaki mereka. Koma-koma-koma titik-titik. Meskipun Lin Ming jauh di pengasingan, dia masih sangat menyadari segala sesuatu yang terjadi di luar. Keterasingannya telah memasuki tahap final dan juga yang paling penting. Untuk meningkatkan tingkat fusi sebanyak mungkin, Lin Ming sudah menjadi nekat putus asa. Karena dampak energi yang kuat terhadap tubuhnya, otot-ototnya telah sobek dan rambutnya tersebar. Dia tampak seperti seorang raksasa yang telah merangkak keluar dari lubang neraka. Lebih cepat, sedikit lebih cepat, Lin Ming berteriak, terbakar dengan tidak sabar. Bulan itu yang dia bicarakan hanyalah perkiraan. Saat ini, ia melakukan segalanya untuk mempercepat kultifasinya dan semoga mengurangi waktu ini. Sejak Asura Roadmaster memblokir pemogokan terakhir dari Demon Lord Stoom Master, dia jatuh ke dalam kehandingan yang mendalam. Lin Ming tidak tahu apa yang terjadi pada Asura Roadmaster juga tidak bisa peduli tentang hal itu sekarang. Dia hanya tahu bahwa dia harus menyelesaikan pengasingannya secepat mungkin, kalau tidak semua orang di luar akan mati. Keluarganya, teman-temannya, istrinya, bahkan semua kawan dari 33 surga yang bertempur di pertempuran mengerikan di atas. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini mati. Jika dia adalah satu-satunya yang masih hidup, lalu apa gunanya semua ini? Little Black, berikan aku kekuatanmu. Di depan Lin Ming, ada naga hitam yang sudah menyusut sendiri seukuran harimau. Awalnya, pengasingan Lin Ming membutuhkan 10.000 tahun. Untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan, Lin Ming memanggil Little Black ke Amethyst Heavenly Palace. Little Black berbagi akar yang sama dengan Lin Ming, dan energi dalam Little Black juga diwarisi dari Lin Ming. Antara manusia dan naga, energi mereka benar-benar terjalin. Dengan demikian, selama beberapa tahun terakhir, Little Black telah menyerap energi dalam Amethyst Heavenly Palace dan kemudian menggunakan dirinya sebagai media untuk mentransfer energi ini ke Lin Ming. Jika Lin Ming menyerap energi sendiri, itu akan agak lambat. Tetapi dengan manusia dan naga bekerja bersama-sama, bahkan jika Little Black menyerap energi pada tingkat yang jauh lebih lambat dari Lin Ming, itu masih akan mempercepat kecepatan Lin Ming. Semuanya seharusnya terjadi di sepanjang jalan yang ditentukan dan teratur, tapi sekarang Lin Ming menjadi putus asa. Dia mengulurkan tangan dan menekannya ke dada Little Black. Jari-jarinya hampir menggali daging dan darah Little Black. Bang! Energi dalam Little Black sepertinya meledak. Energi kuat mengalir dengan darah dari dada Little Black, mengalir ke Lin Ming seperti bendungan yang meledak terbuka. Awuh! Little Black memancarkan geraman kesakitan. Luapan energi yang gila dan liar ini hampir menyebabkan tubuhnya meledak. Tapi, Little Black tahu bahwa Lin Ming telah memasuki periode paling kritis dari pengasingannya. Jangankan rasa sakit, bahkan jika Little Black mati di sini dan berubah menjadi masa daging dan darah di lantai, itu masih akan bertahan sampai napas terakhirnya untuk membantu Lin Ming menyelesaikan kultifasinya. Little Black, bersamaku, melihat penampilan Little Black, hati Lin Ming sedih. Tetapi pada saat ini apa itu rasa sakit? Energi liar masuk ke tubuh Lin Ming. Di dalam dunia yang mandiri ini, kekuatan tarik yang kuat meletus darinya, menyebabkan kekuatan dunia di sekelilingnya untuk membentuk pusaran besar. Dan pusat pusaran ini adalah Lin Ming. Dalam dampak energi yang brutal ini, rasa sakit yang Lin Ming tahan tidak kurang dari Little Black. Kulit dan pembuluh darahnya mulai terbuka seolah-olah tubuhnya akan meledak kapan saja. Jika ini adalah seorang seniman bela diri yang normal, mereka akan sejak lama terlalu takut untuk melanjutkan dan akan melakukan segala daya mereka untuk menghentikan kultifasi mereka, jangan sampai tubuh mereka meledak. Tapi Lin Ming dengan gila-gilaan menyerap energi. Dia hanya benci bahwa dia tidak bisa menyerap lebih banyak energi pada kecepatan yang bahkan lebih cepat. Hampir, hanya sedikit lagi. Sekering, Lin Ming meraung di dalam hatinya. Pemahamannya tentang hukum cukup tinggi, tetapi untuk benar-benar menyatukan dua dunia besar ini bersama-sama apa yang ia butuhkan adalah sejumlah besar energi. Energi ini mendidih bersama, menyeduh menuju puncak kemungkinan. Pada saat ini di dunia luar, bumi mulai bergetar. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Gunung-gunung runtuh dan sungai-sungai runtuh. Di Laut Asura yang hampir kering, retakan besar mulai muncul di dasar laut. Retakan ini tak terduga, seolah-olah seluruh jalan Asura akan terkoyak. Ini adalah. Para seniman bela diri dari 33 surga secara alami memperhatikan perubahan yang terjadi di jalan Asura. Mungkinkah adegan yang menghancurkan dunia ini terkait dengan Lin Ming? Napas Xiao Mokxian bertambah cepat. Dia melihat ke arah tempat Lin Ming berada di pengasingan, matanya tidak berkedip. Dia berdoa dalam hatinya bahwa Lin Ming bisa melewati rintangan terakhir ini dan meninggalkan pengasingan. Namun, tinggi di udara, Jurang juga melihat perubahan ini. Mereka memutuskan untuk mendorong ke depan terlepas dari biaya. Apakah ini semua karena bocah itu Lin Ming? Aku tidak tahu, tetapi tidak masalah apa itu. Kita harus menyerang sekarang untuk mencegah mimpi buruk di masa depan. Dalam pertempuran singkat tadi, Jurang telah menghabiskan banyak kekuatan. Rencana awal mereka adalah memulihkan diri sedikit sebelum menyerang lagi, tetapi sekarang mereka tidak dapat menangani hal-hal seperti itu. Cendikiawan Kerajaan Great Float Demon Kingdom meremukkan tanda di tangannya. Begitu token ini hancur, mata lusinan Jurang yang lebih tinggi tiba-tiba berubah menjadi merah darah, seperti delapan Dewa Sejati yang telah meledakkan diri mereka. Mereka juga sepenuhnya dikendalikan oleh Tuan Makam Dewa Iblis. Selama serangan ini untuk membunuh Lin Ming, Tuan Makam Dewa Iblis telah melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk memastikan misi akan berjalan dengan lancar. Dia telah mengirim lebih dari seratus pelayan setia ke sini, termasuk sepuluh Dewa Sejati dan puluhan Empyrean. Dan sekarang, para pelayan ini kehilangan kemampuan untuk bertindak dan kemudian ditelan oleh jahat. Puluhan Jurang Level Empyrean ditelan oleh Iblis. Melihat adegan ini, Tinta dan Hapus tidak berani menunda lebih jauh. Mereka tidak tahu apakah perubahan yang terjadi di Jalan Asura terkait dengan Lin Ming atau tidak. Jika mereka, maka itu mungkin berarti Lin Ming telah memasuki periode paling kritis dari pengasingannya dan mereka harus mencegah Jurang ini dari mengganggu Lin Ming tidak peduli biaya. Mulai, Ng and Clear berteriak serempak. Mereka membakar semua energi di dalam tubuh mereka, dan sumber kehidupan dan esensi darah mereka mendidih di dalam diri mereka. Sekitar Ng and Clear, 50 Empirins dan tiga Dewa Sejati juga menawarkan energi hidup mereka tanpa ragu-ragu. Mereka semua bisa merasakan kekuatan mereka dengan cepat memudar, tetapi kekuatan kehidupan yang berkumpul menjadi semakin kuat. Langit tampak terkulai ke bawah, dipenuhi dengan cahaya ilahi, dan bumi sudah retak-retak. Lautan mengering dan seluruh Jalan Asura tampak diambang kehancuran, seolah-olah akhir zaman telah tiba. Ng and Clear mengumpulkan banyak seniman bela diri dari 33 surga ke dalam Formasi Array, mengumpulkan energi kehidupan tanpa batas mereka dan membakar itu seperti matahari yang menyilaukan. Balok cahaya multiwarna terbang keluar dari Formasi Array, melintasi langit seperti pelangi saat mereka terbang jauh ke Grid Desolate. Di Red Moon Canyon Grid Desolate, makam Forsaken yang telah disegel selama 10 miliar tahun terbelah. Peti mati perunggu raksasa dibuka dan Raja Dewa Kuno terbang keluar dari tempat peristirahatan mereka. Raja-Raja Dewa ini sudah tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah lama kehilangan kebijaksanaan mereka, kehilangan semua kenangan. Yang mereka ingat hanyalah membantai dan membunuh di atas medan perang bermandikan darah. Sebelum kematian mereka, mereka menahan rasa sakit yang luar biasa untuk dijadikan boneka mayat dan disegel dalam tidur nyenyak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan semua itu hanya untuk saat ini saja. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya sudah mati. Sekarang, dengan Ng and Clear menggunakan Formasi Grand Array untuk membangunkan mereka, hidup mereka hanya dapat dipertahankan selama tiga hari singkat. Tapi tiga hari ini sudah cukup. Deru menyebar seperti ombak, menerobos alam semesta. Ratusan Raja Dewa Kuno dengan kejam menyerbu barisan tentara abisal. Raja-Raja Dewa Kuno ini semuanya adalah dewa sejati sebelum kematian mereka. Setelah sekarat mereka dibuat menjadi boneka dan disegel selama sepuluh miliar tahun, menyebabkan budidaya mereka menurun drastis. Meski begitu, yang terburuk di antara mereka memiliki kekuatan yang sama dengan Empyrean Atas. Di antara mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang memiliki kekuatan tempur divinitas sejati yang lebih rendah dan menengah. Apa ini adalah? Melihat kerumunan Raja Dewa Kuno ini berlari ke arah mereka, jurang itu terkejut. Mereka tidak tahu dari mana bala bantuan ini berasal. Raja-Raja Dewa Kuno dari 33 surga ini sudah layu dan mengering, setipis kayu bakar. Mayat mereka terbungkus rantai dan mereka memegang senjata berkarat dan bernoda yang telah kehilangan kilau mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengendarai kerangka gunung, seperti legion mayat hidup yang mengalir keluar dari neraka. Mengaum! Pasukan undet dari Raja-Raja Dewa Kuno secara brutal bertabrakan dengan jurang maut. Salah satu Raja Dewa Kuno yang memimpin pasukan mereka meraih sebuah bendera besar dan melemparkannya ke kepala si jahat. Kaca, tulang hancur, kejahatan marah, itu melotot pada Raja Dewa Kuno ini yang muncul di depannya. Meskipun Raja Dewa Kuno ini memiliki tubuh kurus dan layu, seseorang masih bisa samar-samar melihat garis wajahnya dan penampilannya yang dulu muda dan tampan. Ketika Raja Dewa Kuno ini meninggal, dia kemungkinan besar masih sangat muda. Sepuluh miliar tahun yang lalu, dia pastilah agung dan mulia, sebuah permata yang bersinar di antara ras Dewa Primal, salah satu dari elit mereka yang sombong dan tak tertandingi. Bahkan setelah dibuat menjadi boneka, bahkan setelah kematian, bahkan setelah disegel selama sepuluh miliar tahun, ia masih mempertahankan kekuatan divinity sejati tengah. Sulit membayangkan betapa kuatnya dia di masa lalu. Jahat membuka rahangnya yang besar untuk menelan prajurit elit kuno ini. Tapi, tepat sebelum jahat bisa menelan jenius elit kuno ini, jenius elit kuno memutar energi di dalam dirinya tanpa ragu-ragu dan meledak. Bang! Cahaya ilahi melayang di langit. Kejahatan berteriak kesakitan dan tubuh besarnya dikirim jatuh ke belakang. Mulutnya dipenuhi darah dan dagunya hampir terkoyak. Membunuh mereka! Membunuh mereka semua! Sarjana Imperial Kerajaan Iblis Banjir besar marah. Tentara mayat hidup ini bertarung tanpa rasa takut akan kematian. Adapun mereka, mereka sudah mengkonsumsi banyak kekuatan karena pertempuran terus-menerus mereka dengan 33 surga. Sebelum mereka dapat sepenuhnya memulihkan diri, pasukan elit kuno telah datang dengan bergegas ke arah mereka. Hancurkan saja! Sarjana Kerajaan Kerajaan Iblis Banjir besar membanting telapak tangannya, benar-benar menghancurkan dua elit kuno, merobek meridian mereka dan menghancurkan semua organ mereka. Namun, sesaat sebelum mereka meninggal, mereka meledak tubuh mereka tanpa ragu-ragu. Sarjana Imperial Kerajaan Iblis Banjir besar dapat mengandalkan kultifasinya yang mendalam untuk menghindari ledakan dua elit kuno itu, tetapi tujuh atau delapan jurang empirean di sekitarnya tidak seberuntung itu. Mereka langsung tersedot ke pusaran energi di mana mereka menderita kematian mengerikan. Sial! Tokoh-tokoh tingkat tinggi dalam pasukan Abisal marah. Karena mereka telah tertangkap basah dan juga karena mereka menggunakan terlalu banyak energi, mereka hanya tidak punya cukup waktu untuk membentuk barisan pertempuran sebelum Raja Dewa Kuno dari 33 surga menerobos barisan mereka. Raja-Raja Dewa Kuno ini sama sekali tidak memiliki konsep kematian. Begitu mereka menyadari bahwa mereka akan segera mati, mereka akan mengambil Abisal terdekat dan meledakkan diri mereka sendiri. Metode pertempuran sembrono mereka menyebabkan jurang maut menderita kerugian besar. Menarik! Kencangkan formasi! Teriak Deep King Roth Soverein. Tentara Iblis terlalu tersebar dan ini memungkinkan pasukan Raja-Raja Dewa Kuno untuk memanfaatkan serangan bunuh diri mereka dengan efek maksimal. Tetapi begitu mereka dapat menyusut kembali dan mengenali formasi mereka maka kerugian mereka dapat diminimalkan. Perbedaan Masih merupakan perbedaan. Meskipun pasukan Elit Kuno tidak takut mati, yang terkuat di antara mereka masih memiliki kekuatan enam atau tujuh divinitas sejati tengah dan sisanya memiliki kekuatan divinitas sejati dan empirean yang lebih rendah mereka masih jauh dari mampu membandingkan dengan pasukan Abisal. Dengan arahan jurang tingkat tinggi, pasukan Iblis mulai mundur saat mereka bertarung. Semakin banyak Elit Kuno dari 33 surga yang terbunuh, dan karena semakin jauhnya jarak, mereka tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan bahkan jika mereka meledakkan diri. Ini buruk. Melihat situasi pertempuran di kejauhan, para seniman bela diri di surga dan men Arai mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut maka tidak akan sampai dua jam sebelum semua Elit Kuno dihancurkan. Pada saat itu, pasukan Abisal hanya akan bermeditasi dan memulihkan diri selama beberapa waktu sebelum memulai kembali serangan mereka terhadap surga dan manusia Arai. Setelah itu, apa yang menunggu 33 surga adalah penghancuran total. Ayo cepat keluar dan bertarung dengan mereka. Itu benar, kita tidak bisa membiarkan Elit Zaman Kuno mati sia-sia untuk kita. Para seniman bela diri yang berbicara sudah mendidih dengan semangat juang. Pada saat ini, tidak ada orang yang takut mati. Yang mereka inginkan hanyalah satu perang gagah berani terakhir. Mereka percaya bahwa dengan menggunakan perlindungan para Elit Kuno, mereka bisa bergegas keluar dan pastinya menyebabkan kerugian besar bagi jurang yang dalam. Tidak, kita akan mundur dan memanfaatkan waktu ini untuk bermeditasi dan pulih. Divine Dream segera menolak tawaran itu, membuat para seniman bela diri di sekitarnya bingung. Tujuan kami bukan untuk menyebabkan kerugian besar bagi jurang tetapi untuk mempertahankan Lin Ming. Mimpi Ilahi menggelengkan kepalanya. Bahkan jika mereka bergabung dengan Elit Kuno, mereka masih tidak akan cocok untuk pasukan Abyssal. Hanya saja kejahatan saja dapat bersaing dengan setidaknya dua atau tiga Dewa sejati atas. Dan dengan keempat True Divinity Demon Kings yang ditambahkan, bagaimana mungkin mereka bertarung seperti itu? Jika mereka semua bergegas keluar, bahkan jika mereka berhasil membantai musuh mereka selama sehari, mereka pada akhirnya tidak akan dihancurkan. Pada saat itu, siapa yang akan dibiarkan membela Lin Ming? Tetapi jika mereka tinggal di surga dan manusia arai untuk memulihkan kekuatan mereka dan menggunakan formasi susunan untuk berjuang dengan pasukan Abyssal yang terluka, mereka setidaknya bisa menunda selama lima hingga enam hari lagi. Pada saat itu, Lin Ming mungkin meninggalkan pengasingan. Di langit, pembantaian menjadi semakin brutal dan kejam. Para Elit Kuno hampir semuanya terbunuh, tetapi pasukan Abyssal kehilangan 700.800 orang empirean dan lebih dari selusin dewa sejati. Ketika ditambahkan dengan delapan divinitas sejati yang telah meledakkan diri mereka sebelumnya dan yang telah ditelan oleh jahat, tidak ada banyak divinitas sejati yang lebih rendah tersisa di antara jurang maut. Dalam hal kuantitas, jurang tidak memiliki banyak divinitas sejati daripada 33 surga. Namun, dari dewa sejati Abyssal yang bertahan, sebagian besar berada di ranah dewa sejati ke atas. Dengan 700.800 lebih banyak master empirean mendukung mereka, kekuatan mereka masih jauh melampaui 33 surga. Bajingan terkutuk ini, keempat Raja Iblis mengira serangan mereka akan menjadi kemenangan yang luar biasa, tetapi setelah mengalami kemunduran demi kemunduran, mereka sekarang sangat marah. Meskipun lawan mereka jelas jauh lebih lemah, mereka masih berhasil menyeret keluar sampai sekarang. Dewa Iblis Tuhan memberi kita 20 hari untuk menyelesaikan misi ini, dan sekarang 20 hari telah berlalu. Kita tidak bisa menunda lagi, kalau tidak Dewa Iblis Tuhan akan menghukum kita. Setelah menyebutkan hukuman dari Tuhan Makam Dewa Iblis, kulit curang yang lebih tinggi semuanya menjadi jelek. Penguasa Makam Dewa Iblis memiliki banyak metode penyiksaan yang jauh lebih buruk daripada kematian. Menerobos arah itu, tidak peduli biayanya, meskipun itu serangan bunuh diri. Baik, kami tidak bisa lagi menunggu. Curang tingkat tinggi saling melirik satu sama lain. Jika perlu, mereka bahkan bisa mengorbankan jahat. Evil adalah abyssal level kuasi totem yang dibuat oleh Master Dewa Iblis Tuhan menggunakan metode tergesa-gesa dan abyssal true divinity atas sebagai yayasan. Sebenarnya, Master Makam Makam Dewa Iblis telah bercabang sebagian dari energinya untuk menciptakan binatang buas ini, dan laut spiritualnya telah dirusak sehingga jahat akan menunjukkan kesetiaan mutlak kepada Guru Makam Dewa Iblis. Jika perlu, Evil akan mengorbankan dirinya sendiri. Kamu berencana, mengorbankan kejahatan untuk meledakkan Grand Array. Itu adalah metode terakhir yang tersisa untuk kita, kalau tidak, tidak ada cara alternatif bagi kita untuk menyelesaikan misi ini. Beberapa jurang membahas rencana aksi mereka selanjutnya. Tapi kemudian, tepat ketika mereka akan mengambil tindakan, getaran yang melewati Jalan Asura menjadi jauh lebih ganas. Dalam pertempuran terakhir, Jalan Asura sudah bergetar. Akan tetapi, karena jurang dalam sibuk bertempur, mereka tidak bisa peduli dengan hal-hal seperti itu. Tapi sekarang gemetaran di Asura Roth telah menjadi jauh terlalu kuat, begitu kuat sehingga keempat Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Di bawah kaki mereka, bumi mulai terbuka. Retakan bumi berlanjut dengan kecepatan yang mengerikan. Celah tak berujung terbentuk di bumi, menyebar ke ujung dunia dengan gegabuh. Hanya lebar celah tunggal saja beberapa ratus mil, dan mereka bahkan mungkin jutaan atau puluhan juta mil panjangnya. Apakah Jalan Asura dihancurkan? Curang terjal. Tidak ada kegembiraan di hati mereka. Sebaliknya, mereka memiliki firasat buruk. Dan pada saat ini, di bawah seniman bela diri dari 33 surga di mana Lin Ming berada dalam pengasingan di dalam kekosongan, cahaya yang menyilaukan mulai bersinar, seolah-olah matahari yang terbakar sedang lahir di bumi. Curang itu semua dilanda kepanikan. Ketidaknyamanan di hati mereka menjadi semakin kuat. Dan di dalam Heaven and Man Array, para seniman bela diri dari 33 surga menahan nafas. Mereka menatap tanpa berkedip ke arah cahaya ilahi itu. Mungkinkah? Xiao Moksian menggigil. Jantungnya mulai berdetak kencang. Pada saat itu, dia bisa merasakan aura Lin Ming, dan aura ini menjadi semakin kuat. Lin Ming, meninggalkan pengasingan. Yang mulia berdaulat manusia, Human Soverein telah meninggalkan pengasingan. Pada saat ini, banyak seniman bela diri dari 33 surga mulai menyadari kemungkinan ini. Gempa bumi besar yang terjadi di sepanjang Jalan Asura Mungkin menjadi indikator Lin Ming meninggalkan pengasingannya. Itu benar. Semua orang telah mendengar bahwa manusia berdaulat harus menyatu dengan Jalan Asura dan Akasik Dream Universi. Meskipun mereka tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi atau spesifik, jika Jalan Asura digabungkan oleh Lin Ming maka mungkin itu hancur karena ia meninggalkan pengasingan adalah mungkin. Bajingan ini, apa yang mereka mengoceh? Di sisi pasukan Abisal, keempat Raja Iblis semua memiliki kulit yang sangat jelek. Pada saat ini mereka juga menyadari bahwa kemungkinan yang paling mungkin adalah bahwa Lin Ming telah muncul. Jangan panik. Pada saat ini, beberapa jurang True Divinity atas nyaris tidak berhasil mempertahankan ketenangan mereka. Meskipun Lin Ming telah meninggalkan pengasingan, dia mungkin tidak melangkah melampaui Beyond Divinity. Jangan lupa, dia telah terluka oleh Dewa Iblis Dewa. Benar, itu benar. Saat jurang berbicara di antara mereka sendiri, bumi mulai terus retak. Cahaya ilahi melesat keluar dan sepasang sayap hitam besar membentang, menutupi seluruh dasar laut Asura seperti awan hitam raksasa. Ini adalah sayap naga hitam. Au! Teriakan naga resonansi menembus langit tertinggi. Dalam badai energi, dua lampu dingin melesat seperti pedang ilahi, menyodorkan ke langit dan membuat pikiran bergetar. Lin Ming kemungkinan besar meninggalkan pengasingan. Dan dua lampu dingin itu adalah tatapannya yang membakar. Lin Ming! Lin Ming! Saat Lin Ming muncul, keempat Raja Iblis melangkah mundur di langit, murid mereka menyusut. Ketakutan ini datang dari aura Lin Ming. Aura itu dari kemenangan yang tak terhitung jumlahnya yang telah dikumpulkan Lin Ming, dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditebang oleh tangannya, dari darah semua putra surga yang bangga yang telah dia bunuh, ini adalah keagungan kaisar yang telah dilemparkan oleh Lin Ming diri. Keempat Raja Iblis terpesona dan neri. Mereka mundur lagi dan lagi, hawa dingin membasahi punggung mereka. Tak satu pun dari mereka yang bisa memanggil keberanian untuk menghadapi Lin Ming. Ada terlalu banyak legenda tentang Lin Ming. Selain itu, dia adalah lawan yang bahkan ditakuti oleh Tuan Makam Dewa Iblis. Bahkan sebelum mereka bertarung, mereka sudah ketakutan di kedalaman hati mereka. Badai energi memudar, naga hitam panjang seribu mil berdiri di atas bumi yang hancur, dan Lin Ming berdiri sendirian di atas kepala naga, tombak di tangannya. Tubuhnya lurus dan tinggi tetapi penampilannya membuat orang terkejut. Dia tidak lagi tampak muda dan megah, bersinar seperti patung batu giok. Sebagai gantinya, tubuhnya kurus dan kulitnya hangus hitam seolah-olah dia telah kehabisan vitalitas darahnya. Ketika serangan terakhir Demon God's Tomb Master menghancurkan Amethyst Heavenly Palace, itu juga menyebabkan Lin Ming muncul dalam visi semua orang untuk jangka waktu singkat. Saat itu, ia masih memiliki penampilan terbakar ini dan itu membuat semua orang khawatir. Apakah Lin Ming telah menerima semacam luka yang tidak dapat dipulihkan? Sekarang pengasingannya telah berakhir dan dia muncul, semua orang berpikir bahwa dia akan dikembalikan ke penampilan puncaknya. Tapi tubuhnya masih seperti sebelumnya. Bukan hanya sosok Lin Ming yang kurus dan layu, tetapi rambutnya yang panjang terurai di kepalanya seperti rumput cincang. Pakaian harta roh yang dia kenakan telah terkoyak-koyak, tidak meninggalkan apapun kecuali kain yang menggantung di tubuhnya. Dengan penampilan Lin Ming saat ini, semua seniman bela diri dari 33 surga ditinggalkan dengan berat hati. Apakah Lin Ming menyelesaikan perpaduan surga dan manusia? Apakah dia terluka parah? Jika demikian, maka berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa? Hehehe, aku pikir kamu telah menyelesaikan pengasingan kamu dan melangkah melampaui Beyond Infinity, tetapi kamu tidak lain adalah sumur kering, lampu yang telah kehilangan semua minyak. Melihat penampilan Lin Ming, Soverein Deep King Roth tertawa terbahak-bahak, tampaknya telah menemukan keberaniannya lagi. Itu benar. Serangan Lord Demon God mengerikan, untuk mengirimkan serangan dengan kekuatan seperti itu, Dewa Iblis Tuhan telah mengorbankan kekuatan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Lin Ming telah dipaksa untuk menahan serangan itu jadi bagaimana mungkin dia tidak terluka. Dan bahkan Asura Roadmaster kemungkinan jiwanya berubah menjadi abu. Kalau tidak, mengapa dia menghilang? Lin Ming kuat, tapi tidak peduli seberapa kuatnya dia bisa lebih kuat dari Dewa Iblis Dewa. Berhenti dengan aktingnya. Apakah kamu pikir kami tidak akan tahu bahwa pengasingan kamu membutuhkan 10.000 tahun untuk menyelesaikan, dan bahkan jika kamu diberi 10.000 tahun, kamu masih mungkin tidak dapat berhasil. Sekarang, hanya 9.900 tahun telah berlalu, jadi bagaimana kamu bisa selesai? The Great Float Demon Kingdom cendikiawan kerajaan memadamkan rasa takut di hatinya dan melangkah maju menuju Lin Ming. Pengasingan kamu terganggu oleh Dewa Iblis Dewa dan kamu menderita serangan balasan. Sekarang, kamu kemungkinan menderita kekurangan vitalitas darah dan bahkan jika aura kamu seperti ini, seberapa banyak kekuatan tempur yang kamu miliki. Alasan kamu secara paksa meninggalkan pengasingan sekarang adalah karena kamu tahu bahwa tidak pergi hanyalah jalan menuju kematian. Jadi gimana? Bagaimana rasanya gagal tepat sebelum kamu mencapai akhir? Keempat Raja Iblis semua berbicara satu demi satu dan setuju satu sama lain. Semakin banyak mereka berbicara, semakin mereka curiga bahwa kata-kata mereka benar. Tidak hanya budidaya Lin Ming tidak naik tetapi kekuatannya malah jatuh. Dan di sisi 33 surga, semua seniman bela diri menahan nafas. Mereka khawatir untuk Lin Ming, dan melihat jurang maut memaksa jalan mereka ke depan sekali lagi, mereka secara tidak sadar bergerak di depan Lin Ming dan terus mengaktifkan arai surga dan men. Pada saat ini, bahkan Xiao Moksian, Lin Huang, atau Jewer, tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Ming. Dia seperti masa kabut tebal, meninggalkan satu sama sekali tidak bisa memahaminya. Kemudian naga hitam mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Lin Ming berdiri di atas naga, terbang lebih dekat dan lebih dekat ke jurang maut. Melihat Lin Ming terbang ke arah mereka, keempat Raja Iblis ngeri. Meskipun mereka semua mengucapkan kata-kata yang merajalela dan arogan, kebenarannya adalah bahwa itu hanyalah sebuah front dan mereka sebenarnya takut di dalam hati mereka. Mereka benar-benar tidak tahu seberapa terluka Lin Ming. Serang dia, hancurkan dia. Seorang Raja Iblis menggerogoti. Mereka tidak punya pilihan lain. Bahkan jika mereka tidak ingin menghadapi Lin Ming, dia sudah meninggalkan pengasingan. Jadi, apakah mereka bahkan bisa melarikan diri? Selain itu, bahkan jika mereka berhasil melarikan diri dari genggaman Lin Ming, bahkan jika mereka kembali ke abis kegelapan, Dewa Iblis Tuhan kemungkinan akan menghukum mereka dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jahat, buru-buru maju. Keempat Raja Iblis sampai pada pemahaman diam-diam satu sama lain. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang berani menyerang diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka mengaktifkan segel yang ditanam dalam jiwa Evil, mengambil kendali dan mengirimnya ke ledakan bunuh diri terhadap Lin Ming ini adalah metode paling aman untuk menghadapinya. Tetapi jumlah total energi dalam jahat mengerikan. Jika itu meledak, itu tidak akan berbeda dari supernova, menghancurkan semua. Dengan segel jiwanya diaktifkan, Evil sepenuhnya dikendalikan. Matanya berubah merah darah dan dengan raungan keras itu mengalir menuju Lin Ming. Mati saja! Dengan begitu banyak orang kami dimakamkan dengan kamu dan bahkan abisal level totem sekarat dengan kamu, kamu harus lebih dari puas. Seseorang seperti kamu seharusnya menjalani kehidupan yang mulia dan heroik, tapi sayang sekali kamu bertemu dengan Dewa Iblis dan ditakdirkan untuk dihancurkan. Beberapa Raja Iblis meraung keras, berusaha meyakinkan diri mereka sendiri dan meningkatkan keberanian mereka. Mereka dengan gila-gilaan menumpahkan energi mereka ke dalam kejahatan, dan kejahatan mulai berkembang dengan cepat seperti balon. Pada saat ini, seniman bela diri dari 33 surga mampu melihat kejahatan akan meledak. Jika abisal tingkat totem raksasa itu meledak, kekuatan dibalik itu tidak terbayangkan. Tapi corak Lin Ming tetap setenang dan setenang sebelumnya. Menghadapi Evil yang mengancam yang tubuhnya membengkak semakin banyak, Lin Ming hanya mengulurkan tangan dan dengan lembut dan perlahan meraih kekosongan. Ah! Keempat Raja Iblis yang menuangkan energi mereka ke Evil tiba-tiba berteriak dengan khawatir. Pada saat itu mereka dapat merasakan energi dan indera ilahi mereka terputus oleh kekuatan yang menakutkan. Kemudian, mereka menatap tak berdaya saat Evil seukuran planet itu tampaknya digenggam oleh tangan raksasa yang tak terlihat dan dikompresi. Peng! Setelah kepala Evil terjepit hingga batas, itu langsung meledak terbuka. Daging dan darah jahat juga tersebar ke segala arah saat seluruh tubuhnya hancur. Ini bukan ledakan energi tetapi ledakan daging dan darah murni. Saat Lin Ming mengulurkan tangannya, semua energi di dalam tubuh Evil telah dikendalikan oleh Lin Ming dan dibiarkan tidak dapat meledak sama sekali. Darah memancar keluar seperti gunung berapi yang meletus, jatuh dengan sembarangan di seluruh langit. Daging dan darah jahat dilumatkan karena mulai mengalir keluar dari tubuhnya yang rusak. Suara tengkorak yang jahat memenuhi dunia. Ini adalah suara yang mengerikan, yang tersisa yang membuat kulit kepalanya kesemutan. Keempat Raja Iblis semua menatap pemandangan ini dengan mata lebar, telapak tangan mereka basah oleh keringat. Gelombang bergolak muncul di hati mereka. Mereka sudah berharap bahwa Lin Ming kuat, kemungkinan sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah membayangkan dia bisa melakukan serangan seperti itu. Jahat seukuran planet yang besar yang memiliki tengkorak keras melindungi itu sebenarnya, dicubit sampai mati. Ketika datang ke Iblis yang dibunuh oleh Lin Ming, kebenarannya adalah bahwa jurang tidak terkejut. Sebelum serangan dimulai, mereka sudah merencanakan skenario terburuk. Jika kejahatan tidak bisa melukai Lin Ming dengan ledakan diri dan mati, maka itu tidak akan aneh. Kejahatan bisa ditembus oleh tombak Lin Ming atau bahkan kewalahan dengan jumlah energi yang lebih besar. Ada segala macam kemungkinan bagaimana Lin Ming bisa mengalahkan Iblis. Tapi, mereka tidak pernah berpikir bahwa Iblis besar seukuran planet benar-benar akan terjepit sampai mati oleh Lin Ming tidak berbeda dari kata. Hanya kekuatan abnormal macam apa ini? Sekarang sepertinya Lin Ming kemungkinan telah menyelesaikan pengasingannya. Dengan kata lain, dia telah melangkah ke dunia Beyond Divinity. Ketika kekuatan seseorang mencapai puncak keilahian sejati dan ketika hukum seseorang secara bersamaan mencapai kesempurnaan, maka seseorang akan dapat melangkah ke batas ini. Ini adalah batas yang sama dengan Asura Roadmaster, Immortal Sovereign, dan Demon God berdiri di atas. Apa yang harus kita lakukan? Curang yang lebih tinggi berpaling keempat Raja Iblis, mereka semua panik ketika mereka mencari bantuan. Tapi, keempat Raja Iblis itu juga tidak tahu harus berbuat apa. Menghadapi Lin Ming, mereka tidak berbeda dari sekelompok semut di depan singa. Bagaimana dia bisa meninggalkan pengasingan begitu dini? Dia harus menahan beberapa serangan dari Dewa Iblis Dewa, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan pengasingannya? Seorang Raja Iblis meraung keengganan. Tetapi tidak peduli berapa banyak dia mengaung, itu semua tidak ada artinya Lin Ming sudah bergegas ke arah mereka. Atau, lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia hanya mengambil satu langkah ke depan untuk secara instan berteleportasi di depan pasukan Abyssal. Sosoknya relatif lebih kecil dibandingkan dengan Jurang Maut, tetapi untuk Jurang Maut saat ini, Lin Ming di depan mereka tidak berbeda dengan Dewa yang berdiri di atas langit tertinggi. Keempat Raja Iblis menahan nafas. Tekanan yang dipancarkan dari Lin Ming terlalu besar, begitu berat sehingga membuat mereka terengah-engah. Tangan dan kaki mereka menjadi dingin dan pundak mereka terasa sangat berat sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk berlutut di udara. Mereka sudah kehilangan semua keberanian untuk melawan Lin Ming. Tunggu, jangan serang kami, aku akan mengenali kamu sebagai tuan dan tuanku. Bubur pasir Abyssal keluar dari selah gigi yang terkatuk, tidak mampu menahan tekanan. Dia berharap ada sedikit peluang bahwa Lin Ming bisa membiarkannya dan hanya menanam segel budak di tubuhnya. Bagi seniman bela diri, hidup dengan segel budak yang ditanam di dalam diri mereka adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Keempat Raja Iblis tentu saja tidak bersedia untuk menukar hidup mereka untuk hidup sebagai budak, tapi sekarang, kemungkinan Lin Ming akan melawan Tuan Dewa Makam Dewa Iblis dalam pertempuran terakhir. Jika Lin Ming mengendalikan mereka dan dibunuh oleh Tuan Makam Dewa Iblis nanti, maka bukankah kebebasan mereka juga akan dipulihkan? Mendengar saran licik dari jurang ini, Lin Ming hanya tersenyum. Dia mengulurkan tangan. Banyak jurang menghisap nafas saat mereka melihat ini, tidak yakin apa yang direncanakan Lin Ming lakukan. Apakah dia akan menanamkan segel budak di dalamnya? Atau apakah dia akan membunuh mereka? Menghadapi bintang gelap ini Lin Ming yang bahkan bisa mencubit Iblis sampai mati, tidak ada dari mereka yang berani melarikan diri. Berpikir tentang hal itu, Lin Ming hanya perlu membuka medan kekuatan untuk sepenuhnya menjebak mereka seperti lalat di jaring laba-laba, tidak dapat melarikan diri sama sekali. Dari langit dan bumi semesta, energi tak terbatas mulai mengembun di tangan Lin Ming, menjadi semakin kuat. Jumlah energi yang mengerikan ini membuat jurang maut terpanah. Hanya apa yang direncanakan Lin Ming lakukan. Ketika Lin Ming membunuh Iblis, dia hanya perlu mengulurkan tangannya dan menangkap udara. Dia sama sekali tidak memadatkan energi. Untuk membunuh jurang maut, ia tidak membutuhkan gerakan boros seperti itu. Itu bukan hanya Iblis Abisal, tetapi bahkan para seniman bela diri dari 33 surga dibiarkan bingung. Sebagai Lin Ming mengumpulkan semakin banyak kekuatan di tangannya, jalan asura di bawah kaki mereka mulai hancur dengan kecepatan yang meningkat. Retak dengan ukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai berlomba di tengah asura rot. Jalan asura panjang dan linier, seperti jalan lurus. Dari sinilah namanya berasal. Dan sekarang, celah memanjang besar menyebar melalui asura rot. Visura ini adalah jutaan mil lebarnya dan miliaran mil panjangnya. Dari awal hingga akhir, seluruh jalan asura terbuka lebar. Jalan asura terbagi dua, magma mulai menyembur keluar dari bawah tanah, membentuk gelombang turbulen yang naik ke langit. Kekosongan runtuh dan menghilang, sumber mineral besar pecah, berubah menjadi bentuk energi paling murni yang diserap oleh beberapa keberadaan yang tidak diketahui. Berbagai negeri mistik yang menghiasi lanskap, zona bahaya yang tak terhitung banyaknya, semuanya hancur berantakan. Jalan asura dihancurkan. Ini adalah kehancuran sejati. Tingkat kehancuran ini membuat semua orang terpanah. Ini adalah. Lihat ke bawah. Seseorang tiba-tiba berteriak ketakutan. Mereka menemukan bahwa celah yang telah menembus jalan asura sama sekali tidak bisa dipahami. Sebaliknya, jauh dilubuk hati, orang bisa melihat sesuatu berkilauan dengan cahaya dingin yang sedingin es. Sebenarnya ada sebuah silinder raksasa terkubur dalam-dalam di Asura Roth. Silinder ini bersinar dengan kilau logam dan panjangnya tidak normal. Jika seseorang menggunakan indera ilahi dari True Divinity untuk menyelidiki silinder ini, mereka akan menemukan bahwa itu meluas dari satu ujung Asura Roth ke yang lain. Apa itu? Ini adalah. Semua orang, baik mereka yang kasar atau seniman bela diri dari 33 surga, semuanya terkejut tanpa kata-kata. Di bawah bumi Jalan Asura, sebenarnya ada silinder logam raksasa. Mungkinkah silinder logam raksasa ini dengan alasan bentuk Jalan Asura. Jalan Asura memang terbentuk dalam bentuk yang sangat aneh. Biasanya, ketika seseorang membentuk dunianya sendiri, ia akan berbentuk bujur sangkar atau lingkaran, memberikannya perasaan menyeluruh dan menyeluruh, tidak seperti jalan panjang yang merupakan Jalan Asura. Bumi benar-benar hancur dan gunung-gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya pecah menjadi debu dan abu. Laut menghilang menjadi kabut dan seluruh Jalan Asura akhirnya hancur total, menempatkan silinder logam di depan semua orang. Itu tak terbayangkan besar, seperti pilar ilahi yang mendukung keseluruhan 33 surga. Dan di ujung pilar ilahi ini adalah ujung yang tajam, es yang gelap dan mengkilap, ganas dan mengerikan, seperti senjata yang tiada taranya. Senjata, mungkinkah? Pikiran ini tiba-tiba menyala di benak semua orang. Silinder raksasa ini sebenarnya adalah sebuah tiang, sebuah tombak yang telah diperbesar berkali-kali lipat. Surga, orang tidak bisa menahan tangis. Tombak ilahi yang bisa menembus kosmos telah terkubur di bawah Asura Rod. Bahkan mungkin saja Jalan Asura sendiri dibentuk oleh tombak suci ini. Atau, bisa jadi tujuan utama Master Jalan Asura dalam menciptakan Jalan Asura adalah untuk memanfaatkan takdir tak terbatas dan sumber daya yang terakumulasi selama 10 miliar tahun, untuk menggunakan darah semua elit luar biasa yang telah memercik di bumi, untuk menempa ini tombak ilahi. Ini adalah alasan untuk bentuk Asura Rod yang aneh. Tombak mulai menyusut dan menyusut lagi. Lin Ming melihat ke arah senjata ilahi pamungkas ini yang melayang di kehampaan. Ini adalah tombak yang mampu menghancurkan dunia. Dan apa yang ingin dia hancurkan adalah dunia makam Dewa Iblis. Untuk menggunakan dunia sebagai senjata untuk menghancurkan dunia lain. Ide gila macam apa ini? Namun, untuk Lin Ming, senjata ini masih belum lengkap. Dia mulai mengembunkan energi sekali lagi. Melalui lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya, Akasik Dream Universe yang sudah dimurnikan juga mulai hancur. Alam semesta mimpi Akasik diciptakan oleh Immortal Soverein. Awalnya ini adalah dunia spiritual yang luar biasa besar tanpa kehidupan fisik yang benar-benar substantif di dalamnya. Dan ketika Lin Ming mulai memperbaiki Akasik Dream Universe, para spiritas telah memutuskan hubungan spiritual mereka dengan dunia. Raksasa Akasik Dream Universe mulai menyusut dan menyusut lagi. Di lautan bintang tanpa batas, Akasik Dream Universe akhirnya berubah menjadi hantu dewa spiritual yang agung. Tubuhnya buram dan redup, benar-benar buram, tidak bisa dilihat dengan jelas. Hantu dewa spiritual ini melewati lapisan alam semesta, melangkah melalui ruang sampai akhirnya tiba di depan Lin Ming. Hantu ini tampaknya inkarnasi Lin Ming sendiri. Pada saat ini, Lin Ming tampaknya telah menjadi dewa yang benar dan sah, memegang surgawi dao dan mengendalikan siklus samsara. Alam semesta mimpi Akas telah hancur dan berubah menjadi hantu ilahi ini. Apakah itu jurang atau seniman bela diri dari 33 surga, mereka semua terkejut. Hantu ilahi ini adalah. Saat semua orang tersesat dalam keterkejutan dan kekaguman, hantu ilahi raksasa itu berubah menjadi aliran cahaya yang menyatu dengan tombak penghancuran dunia. Cahaya ilahi terbakar seperti api yang berkobar. Cahaya bintang yang tak berujung di alam semesta ketempatnya menyatu pada saat ini, semuanya ditelan oleh tombak hitam pekat itu. Perasaan ini seolah-olah tombak ini telah menyedot semua energi di alam semesta. Hantu ilahi itu adalah. Suara-suara dari empat raja iblis menggigil. Mereka ingin melarikan diri, tetapi di bawah tekanan besar mereka bahkan tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Selain itu, mereka merasa seolah-olah energi di dalam tubuh mereka akan ditarik oleh tombak iblis ini. Hantu ilahi ini akhirnya menyatu sempurna dengan tombak penghancuran dunia. Ini menyebabkan semua orang mengingat sesuatu. Apakah itu, roh artefak? Pikiran ini terlintas di benak mimpi ilahi. Untuk menggunakan jalan Asura untuk menempat tubuh dan kemudian melemparkan semangat artefak dengan Akasik Dream Universi. Apakah semua hal ini diatur sebelumnya, atau apakah itu dilakukan oleh Lin Ming sendiri? Atau, mungkinkah ini adalah rencana asli Asura Roadmaster, dan setelah Lin Ming menyatukan bersama hukum tertinggi surga dan manusia, ia akhirnya berhasil menyelesaikan langkah terakhir. Untuk benar-benar memperbaiki dua dunia besar dan menggunakan dua dunia ini sebagai sumber utama untuk menempa senjata hidupnya sendiri, ini adalah metode yang digunakan Lin Ming untuk memperbaiki dunia ini. Sejak zaman kuno, sejak senjata ilahi yang tak tertandingi telah lahir itu harus minum darah. Pada hari ini, aku menempat tombak ini dan menjadikannya ada. Kalian semua akan menjadi korban darahnya. Lin Ming berkata, dengan acuh tak acuh memandang ribuan jurang di hadapannya serta tiga puluh beberapa abysal True Divinities. Tatapan Lin Ming tampaknya mengabaikan semua keberadaan, membawa serta tekanan yang tidak bisa dilawan. Ah! Jurang itu sangat menakutkan. Dengan menggunakan kekuatan terakhir mereka, mereka tersebar ke segala arah dengan harapan bisa lolos. Tetapi di bawah medan gaya dan tekanan, bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri? Tombak panjang menembus kekosongan, menembus langit. Ceritan terdengar satu demi satu. Ribuan jurang mulai meledak di bawah tekanan kekuatan yang mengerikan, darah mereka mekar seperti bunga di langit. Bahkan keempat Raja Iblis tidak bisa melawan. Pada akhirnya, mereka juga menderita nasib kematian yang kejam. Ini adalah mekarnya darah yang mempesona yang terbentuk dari ribuan jurang maut yang sekarat. Adegan seperti itu mengejutkan hati dan pikiran. Harus diketahui bahwa setiap percikan darah datang dari seorang Master Abyssal yang tiada tarangnya. Pemandangan seperti itu bahkan tidak pernah terjadi dalam perang kuno sepuluh miliar tahun yang lalu. Semua darah, bahkan daging dan darah jahat, semuanya diserap oleh tombak penghancur dunia. Dalam tombak hitam yang semula gelap itu, kilau merah samar muncul. Dengan Jalan Asura sebagai tubuh tombak dan Akasik Dream Universe sebagai jiwa tombak, ini adalah senjata yang telah disempurnakan selama sepuluh miliar tahun dan dilemparkan menggunakan dua hukum tertinggi. Dengan pengorbanan darah 8000 Empirins dan 30 beberapa Dewa Sejati, Lin Ming menggunakan kekuatan Beyond Divinity untuk menggunakan tombak penghancuran dunia ini. Pah! akhirnya menyusut menjadi tombak berukuran normal yang jatuh ke tangan Lin Ming. Lin Ming perlahan berbalik, matanya seperti busur listrik yang dingin. Dia melihat ke suatu tempat jauh di dalam kehampaan, semangat juang memancar keluar darinya seperti bintang yang terbakar. 2250. Pada saat ini, Lin Ming bisa merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Tombak penghancur dunia di tangannya bisa disebut senjata, tetapi sebenarnya itu tidak berbeda dengan bagian tubuhnya. Itu sedekat dia dengan daging dan darahnya, dan apakah itu auranya, jiwa ilahi, dunia batin, fluktuasi gelombang kehidupan, tanda roh, segala sesuatu yang membuatnya dilemparkan sebagai satu dengan tombak ini, benar-benar tidak dapat dicabut. Dengan pemikiran, tubuh Lin Ming langsung terintegrasi ke dalam World Destruction Spear. Lin Ming menghilang manusia dan tombak telah menjadi satu. Gemuruh-gemuruh-gemuruh! Pada titik tombak penghancuran dunia, guntur dan nyala api keluar dengan liar. Kabut tak berujung muncul di kehampaan dan saluran ruang seperti lubang hitam muncul di depan World Destruction Spear. Badai melolong melalui kekosongan. Tombak penghancuran dunia tiba-tiba terbang keluar, melewati dunia, merobek bintang-bintang. Saat ia menghilang melalui saluran luar angkasa, ia sepertinya membawa semua energi di alam semesta. Lin Ming Melihat ke arah mana Lin Ming menghilang, para seniman bela diri dari 33 surga menahan nafas. Pada saat ini, mereka sudah menebak apa yang direncanakan Lin Ming lakukan. Lin Ming ingin melibatkan Tuan Makam Dewa Iblis dalam pertarungan terakhir. Ini akan menjadi pertempuran terakhir, yang hasilnya akan menentukan masa depan 33 surga. Untuk Lin Ming, lapisan ruang hanya ada dalam nama. Saat ia melewati ruang, jarak kehilangan semua makna. Dia hancur melalui hambatan ruang berulang-ulang. Tembok Lamenting Dewa mengisolasi surga yang berbeda dari 33 surga, dan ini adalah penghalang yang bahkan divinitas sejati merasa sulit untuk diatasi. Tapi untuk Lin Ming, Tembok Lamenting Dewa rapuh seperti kaca. Dia dengan cepat terbang dari jalan Asura, melalui alam semesta kuno, dan ke langit di atas abis kegelapan. Niat membunuh yang tak terbatas muncul dari mata mereka. Tombak penghancur dunia datang runtuh. Kaca. Tombak kehancuran dunia menembus langit abis kegelapan, terbang melintasi dunia dan jatuh ke tanah hitam. Tombak ini seperti tiang naga melingkar yang jatuh dari sembilan langit tertinggi. Itu menembus semua hambatan, kekuatan yang tak terbendung. Bumi hitam yang berat ditembus oleh tombak ilahi, dan tingkat pertama dari abis kegelapan secara paksa dibuka. The Dark Abis dibentuk oleh delapan belas ruang independen yang saling bertumpukan. Bumi tingkat pertama adalah langit yang kedua. Saat tombak penghancuran dunia merobek bumi dari tingkat pertama, itu juga merobek langit yang kedua. Karena pembukaan besar-besaran, kekuatan dunia yang tak ada habisnya mulai mengalir keluar. Untuk Lin Ming yang telah mengolah alam semesta dalam dan luar hingga ekstrim, yang memahami hukum tertinggi dan yang juga telah mencapai batas menyatukan surga dan manusia, menyerap kekuatan dunia yang bocor keluar dari Dark Abis Abis tidak ada masalah sama sekali. Dengan demikian, ketika tombak penghancuran dunia menembus tingkat pertama dari abis kegelapan, gelombang energi melesat ke belakang, dan semua energi tak berujung yang mengalir keluar dari tingkat pertama abis gelap diserap oleh tombak penghancuran dunia. Bumi pecah, langit berubah abu-abu gelap, dan lautan mengering. Seluruh abis kegelapan tampaknya memiliki semua energi spiritualnya sepenuhnya disedot pergi. Setelah menyerap kekuatan ini, tombak penghancuran dunia menjadi semakin kuat. Tanpa memperlambat sedikitpun, ia masuk ke lautan level kedua Dark Abis. Lautan terurai dan ombak besar 10 ribu mil naik. Tingkat kedua The Dark Abis juga ditembus. Dengan menyerap kekuatan dunia, tombak penghancuran dunia menjadi semakin ganas, semakin kuat. Petir menggelinding ke seluruh dunia. Badai menyapu kekosongan. Lapisan demi lapisan Dark Abis rusak terbuka. Lin Ming menyatu bersama dengan World Destruction Spear, menyatukan kekuatan yang tak terbatas dalam serangan ini. Akhirnya, ia menembus tujuh belas dark abis seh lapisan dan tiba di ruang makam Dewa Iblis. Lin Ming jelas ingat peringatan bahwa Immortal Soverein telah memberinya sebelum dia meninggalkan makam Dewa Iblis. Master makam Dewa Iblis mampu mengendalikan segala sesuatu di dalam makam Dewa Iblis, dan merupakan penguasa absolut dari tanah itu, dia tidak boleh bertarung melawan Master makam Dewa Iblis dalam makam Dewa Iblis, kecuali dia memiliki kemampuan untuk memecah dunia makam Dewa Iblis. Seberapa kuat kuburan Dewa Iblis? Ini adalah dunia yang selamat dari kehancuran besar alam semesta terakhir. Tapi hari ini, Lin Ming akan menembusnya. Tombak Lin Ming dinamai tombak penghancur dunia, dan dunia yang akan dihancurkannya adalah dunia makam Dewa Iblis. Master Iblis Dewa Makam telah menyatu bersama dengan makam Dewa Iblis. Selama dunia ini hancur maka fondasi kekuatannya juga akan hancur. Ini adalah metode terbaik dan satu-satunya untuk mengalahkan Tuan Makam Dewa Iblis. Istirahat, Lin Ming memberikan raungan yang dalam, suaranya bergema langsung ke Dark Abyss 18 tertingkat. Totalitas kekuatan Lin Ming dipadatkan menjadi serangan ini. Dia telah mencurahkan seluruh hidupnya hukum dan semua kultivasinya ke dalam serangan ini. Bang! Titik tombak penghancuran dunia benar-benar menembus pembatas dunia dari makam Dewa Iblis. Sinar cahaya ilahi melewati dunia, seolah-olah pedang dewa spiritual memecahnya. Energi tersebar keluar, membentuk ledakan besar yang mengerikan. Rasanya seperti hancurnya alam semesta telah tiba lebih awal. Badai energi tanpa akhir tersapu, sepenuhnya menghancurkan 18 teh lapisan Dark Abyss. Makam Dewa Iblis terkoyak oleh Lin Ming. Hari ini, dunia ini yang dikatakan tidak bisa dihancurkan sebenarnya pecah oleh Lin Ming. Pada saat itu, dampak energi yang kuat mengalir keluar dari makam Dewa Iblis, menyebabkan tubuh Lin Ming bergetar dan hampir memuntahkan seteguk darah. Kekuatan dunia yang kaya terbakar di sekitar Lin Ming. Melebur menjadi satu dengan Walk Destruction Spear, dia seperti meteor yang terbakar saat dia jatuh ke bumi yang tak berbatas, menumbuk lubang yang mengerikan yang dalamnya jutaan mil. Gemuruh-gemuruh-gemuruh! Kubah surga runtuh dan bumi runtuh! Adegan apokaliptik ini seperti akhir zaman telah tiba. Saat dunia mulai pecah, makam Dewa Iblis yang awalnya tidak bisa dihancurkan tiba-tiba menjadi rapuh. Lin Ming melepaskan tembakan dari lubang besar. Saat dia bangkit dengan rambutnya yang berserakan, dia seperti Dewa Perang yang baru lahir. Pa-pa-pa, kulit hitam terbakar pecah dan jatuh dari tubuh Lin Ming, gemerisik di sekelilingnya. Lin Ming mengangkat tombak penghancuran dunia, melangkah maju satu langkah pada satu waktu. Tubuh fana awalnya kering dan layu mulai bersinar setelah kulit tua itu jatuh, menjadi setinggi dan seindah batu giyok. Kamu sudah selesai. Kamu telah hidup terlalu lama. Era kamu telah berakhir, oleh aku. Lin Ming memandang energi bergelombang di depannya, ini adalah Laut Kaisar Bon. Energi neraka yang pekat dan energi maut menyembur keluar dari Laut Kaisar Bon, sembarangan mengisi udara. Lin Ming jelas bisa merasakan tangisan sedih jiwa-jiwa kuno serta aura iblis abisal itu. Energi kematian menjadi semakin kaya sebelum berubah menjadi asap hitam yang terlihat dengan mata T3L4-4 nanogram. Asap hitam mulai naik seperti neraka. Seorang pria tua dengan kepala rambut putih jarang muncul dari asap hitam. Tubuhnya setipis kerangka dan matanya kotor. Kulitnya adalah wajah seorang lelaki yang sedang sekarat, bara api yang memudar. Dia seperti mayat kering yang tertidur di kuburan selama seratus miliar tahun. Langkah demi langkah, ia bergerak menuju Lin Ming, gerakannya kaku dan canggung. Sebagai orang tua ini melihat Lin Ming, gelombang mengerikan dari niat membunuh melintas dari matanya yang kotor. Melihat Dewa Iblis yang mengerikan dan aneh ini, Lin Ming dengan dingin tersenyum. Sepertinya, pada akhirnya kamu tidak bisa mencapai kehidupan abadi. Kamu telah menyatu bersama dengan Makam Dewa Iblis, tetapi sayangnya, Makam Dewa Iblis telah dihancurkan oleh aku. Karena sistem universal di sini telah runtuh, energi yang terikat olehnya juga telah melarikan diri. Dengan kekuatan hidupmu yang telah dikeringkan, kamu tidak bisa lagi berfusi dengan Makam Dewa Iblis. Kamu sudah selesai!iels! dewa iblis dengan aneh tertawa, seolah-olah dia sudah benar-benar gila. Jika aku membunuhmu dan menelanmu hidup-hidup, aku masih bisa menepus semua vitalitas yang hilang. Aku masih bisa memperbaiki Makam Dewa Iblis! Sekarang mati. Makam Dewa Iblis terus runtuh dengan sendirinya, hancur. Pada saat ini Dewa Iblis itu seperti binatang buas. Rambutnya membentang di kepalanya seperti rumput layu dan tangannya yang kurus telah berubah menjadi cakar yang mengerikan. Jejak samar dari lampu merah darah berkilauan di matanya yang kotor. Dia perlu menelan Lin Ming sekarang, kalau tidak, dia akan perlahan-lahan melemah karena runtuhnya makam Dewa Iblis, akhirnya menjadi lampu yang kehilangan semua minyak. «Seng Mei, di mana dia?» Lin Ming dengan dingin bertanya. Sepuluh ribu tahun yang lalu hubungan rohaninya dengan Seng Mei terputus dan dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Pada saat itu, Lin Ming tidak dapat meninggalkan Jalan Asura juga tidak dapat membantu menyelamatkannya. Kekuatannya jauh dari cukup, jika dia bertemu jiwa kaisar maka itu akan menjadi kematian yang pasti baginya. Dia tahu bahwa istrinya dalam bahaya besar tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Rasa sakit dan rasa bersalah yang dia rasakan bisa dibayangkan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Lin Ming secara berkala akan mengkhawatirkan Seng Mei. Dan meskipun dia tahu bahwa Dewa Iblis tidak akan menjawabnya, dia masih tidak bisa membantu tetapi mengajukan pertanyaan ini. «Seng Mei, Dewa Iblis Terkekeh Jahat P3L4 Cur itu digunakan sebagai pengorbanan darah oleh aku, kalau tidak, bagaimana aku bisa membuka dinding abadi?» JJJ. Melihat Dewa Iblis tertawa liar, mata Lin Ming melintas dengan niat membunuh yang tebal. Dia tidak mempercayai Dewa Iblis karena pada saat itu dia merasa bahwa Seng Mei belum mati tetapi malah diisolasi oleh semacam kekuatan misterius. Selain itu, apa yang tanpa keraguan adalah bahwa rencana kaisar jiwa untuk menggunakan Seng Mei sebagai pengorbanan darah telah gagal, jika kaisar jiwa tidak akan menghabiskan waktu begitu lama sebelum berhasil membuka dinding abadi. Tapi tidak peduli apa alasannya, penyebab utama dibalik masalah Seng Mei adalah Dewa Iblis di depannya. Lin Ming memahami World Destruction Spear dan hendak menyerang. Tapi kemudian, pikirannya bergetar. Ini adalah koneksi yang lemah namun luar biasa menyentuh hati Lin Ming. Itu datang dari tempat yang sangat jauh. Koneksi semacam ini seperti penyatuan kembali teman-teman lama atau keluarga, membuat orang mengingat kembali kenangan indah. Mungkinkah pikiran Lin Ming berubah arah? Tanpa menghabiskan waktu mengganggu Dewa Iblis, sosoknya melintas dan dia terbang keluar dari celah raksasa di makam Dewa Iblis. Kamu ingin lari? Saat Dewa Iblis melihat Lin Ming melarikan diri, dia dengan keras menggertakkan giginya dan mengejarnya. Yang benar adalah bahwa dia juga takut Lin Ming tetapi dia tidak punya pilihan selain mengejarnya. Ini karena makam Dewa Iblis telah hancur berkeping-keping dan jika dia ingin memperbaikinya dia membutuhkan sejumlah besar energi. Saat ini, semua jurang yang kuat telah dibunuh oleh Lin Ming. Seperti ini, Dewa Iblis tidak memiliki sumber makanan lain. Jika Lin Ming tidak mati maka Dewa Iblis tidak akan dapat memperbaiki makam Dewa Iblis. Dan karena makam Dewa Iblis rusak, kekuatan dunia di dalamnya akan terus bocor. Ini akan menyebabkan dunia makam Dewa Iblis menjadi semakin rapuh sampai sama dengan dunia besar biasa lainnya. Setelah ini terjadi, menghancurkan makam Dewa Iblis akan mudah. Bagaimana bisa Dewa Iblis hanya duduk diam dan menonton ini terjadi? Dia berlari keluar dari makam Dewa Iblis melalui celah, merasakan kekuatan dunia memancar keluar dari dunia dalam badai di sekelilingnya. Ketika dia merasakan kekuatan ini menghilang ke dalam kekosongan, dia merasakan jantungnya meneteskan darah. Kecepatan Lin Ming sangat cepat tapi Dewa Iblis mengikuti tepat di belakang. Keduanya berpacu melewati lapisan batas ruang satu demi satu. Di depan Lin Ming dan Dewa Iblis, semua penghalang ini seperti pintu yang terbuka lebar, tidak ada dari mereka yang bisa menghentikannya. Semakin jauh Lin Ming terbang, semakin dekat rasa koneksi di hatinya menjadi. Akhirnya, dia terbang ke suatu tempat dalam kehampaan dan mengulurkan tangannya. Suah, ruang terpisah. Lin Ming meraih tangannya ke celah ruang dan mengambil kubus abu-abu. Ini adalah Magic Cube. Mempertimbangkan waktu dalam pesona waktu, Lin Ming sudah dipisahkan dari Magic Cube selama puluhan ribu tahun. Tapi sekarang, saat dia merasakan hubungan ini bergumam dalam darahnya, dia sangat gembira. Magic Cube bukan hanya alat ilahi untuk Lin Ming. Itu adalah ingatannya, masa lalunya, sesuatu yang membawa terlalu banyak beban bersamanya. Magic Cube telah mengikuti Lin Ming selama perjalanannya. Magic Cube telah menyaksikan Lin Ming mulai dari nol dan perlahan-lahan melangkah ke jalan seni bela diri, menjadi elit muda, putra surga yang bangga, dan akhirnya mengambil langkah terakhir Beyond Divinity. Meskipun Magic Cube hanya item, perasaan Lin Ming terhadap Magic Cube jauh lebih mendalam. Sayangnya, meskipun Lin Ming menemukan Magic Cube, dia masih belum menemukan informasi tentang Seng Mei sepertinya dia benar-benar menghilang dari dunia. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini dan kekuatan akal ilahinya, bahkan jika Seng Mei adalah lapisan alam semesta cara dia masih akan dapat menemukannya. Tapi, karena akal sehatnya untuk tidak menjangkau wanita itu, itu sebenarnya aneh. Lin Ming menghela nafas, pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Suara mendesing. Tutup di belakang Lin Ming, Dewa Iblis langsung terbang. Dewa Iblis tiba-tiba terhenti. Dia menatap Magic Cube di tangan Lin Ming dan kulitnya berubah sangat buruk. Benda itu, betapa, Dewa Iblis dibiarkan terdiam selama beberapa waktu. Tapi ketika Lin Ming melihat reaksi Dewa Iblis, dia kira-kira mengerti mengapa Magic Cube ada di sini. Lin Ming awalnya berpikir bahwa Magic Cube telah direbut oleh Dewa Iblis. Tapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa Immortal Sovereign akan benar-benar memiliki metode seperti itu untuk mengirimnya pergi. Memikirkannya, ini juga masuk akal. Ketika Immortal Sovereign bergabung dengan Demon Lord tertinggi dan juga mendapat bantuan dari banyak Iblis kuno di Laut Kaisar Bon, yang memungkinkannya untuk mengendalikan makam Dewa Iblis hingga tingkat tertentu. Dengan kontrol seperti itu, mengirim Magic Cube tidak akan sulit sama sekali. Immortal Sovereign menggunakan Magic Cube untuk mengendalikan Kaisar Bon sih, tapi itu hanya untuk menciptakan masalah bagi Dewa Iblis dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat membunuh Dewa Iblis. Immortal Sovereign jelas tahu bahwa dia tidak akan bisa melawan Dewa Iblis setelahnya, jadi ketika dia menyadari bahwa waktunya sudah dekat, dia mengirim Magic Cube pergi. Ingin mempertahankan Magic Cube tidak mungkin, tetapi menyembunyikannya akan jauh lebih mudah. Selain itu, Dewa Iblis kemungkinan tidak tahu bahwa Lin Ming telah memberikan Magic Cube kepada Immortal Sovereign. Dia mungkin berasumsi bahwa Immortal Sovereign memiliki beberapa kartu as tersembunyi di lengan bajunya yang dia gunakan untuk mengendalikan Laut Kaisar. Dengan bagaimana situasi saat itu, Dewa Iblis kemungkinan sedang terburu-buru untuk dengan cepat memperbaiki makam Dewa Iblis, jadi bagaimana ia bisa menghabiskan energi dan waktu untuk mencari sesuatu seperti Magic Cube yang mungkin atau mungkin tidak ada. Dan ketika Lin Ming telah memberikan Magic Cube ke Immortal di masa lalu, Immortal telah merekam Sheng Mei dan tanda semangatnya sendiri di Magic Cube. Selama dia merasakan aura ini, akan mudah menemukannya. Senior Immortal, terima kasih. Lin Ming diam-diam berkata, merasa terima kasih dan kekaguman yang tulus terhadap Immortal Sovereign. Abadi adalah benar-benar karakter yang luar biasa. Bahkan setelah kematiannya, metodenya masih transcendent. Jika Magic Cube jatuh ke tangan Dewa Iblis, Lin Ming masih bisa mengambilnya kembali. Tapi, dia tidak akan bisa mentolerir Dewa Iblis menghancurkan koneksi garis keturunan yang telah dia bentuk dengan Magic Cube melalui kesengsaraan hidup dan mati mereka. Batu kehidupan abadi, metode yang luar biasa, Dewa Iblis bergumam, mengepalkan rahangnya. Lin Ming menyipitkan matanya, tatapannya menyala saat dia menatap Dewa Iblis. Dia tahu bahwa Immortal Sovereign kemungkinan telah dihancurkan oleh Dewa Iblis, dan bahkan jiwanya yang tersisa tidak akan tersisa. Bagi Immortal, ini mungkin kebebasan. Tapi saat Lin Ming memikirkan ini, dia masih merasakan pisau memutar ke dalam hatinya. Dendam Immortal, dendam Seng Mei, dendam semua elit dari 33 surga, dendam ras Dewa Primal, dendam dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya yang meninggal. Semua hutang darah ini dapat dibayar dengan kematian Dewa Iblis, dibayar dengan darahnya. Langit di atas abis kegelapan sudah sepenuhnya gelap. Bintang-bintang dan bulan semua ditelan oleh kegelapan bertinta dan jika seseorang mengulurkan tangan mereka, mereka bahkan tidak bisa melihat lima jari mereka. Energi langit dan bumi yang riuh menjadi semakin ganas, seolah-olah seluruh jurang kegelapan akan runtuh dengan sendirinya. Makam Dewa Iblis adalah dasar dari abis kegelapan. Dengan makam Dewa Iblis ditembus oleh Lin Ming, fondasi dark abis sendiri terguncang. Lin Ming menggenggam tombak di tangannya dan mulai mengumpulkan kekuatannya. Di depannya, Dewa Iblis yang tua dan layu itu nyengir. Tiba-tiba tubuhnya yang bengkok mulai menyusup dagingnya yang kering mulai membusuk dan membusuk, dengan cepat berubah menjadi genangan darah dan daging berlendir. Bang! Sejumlah besar kekuatan dunia turun dari atas, semuanya mengalir ke dalam darah dan daging yang membusuk ini. Makam Dewa Iblis telah dipisahkan dan kekuatan yang telah dikumpulkannya selama lebih dari 100 miliar tahun hilang bersama itu. Tapi, kekuatan ini bisa digunakan oleh Dewa Iblis. Wuhuhuhu! Dalam badai energi yang hirup pikuk ini, daru jiwa-jiwa abisal yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Bahkan ada jurang yang hidup yang tersedot ke dalam badai ini. Mereka semua meledak di dalam, berubah menjadi kabut berdarah yang diserap oleh Dewa Iblis. Semua jurang yang hidup ini semua berasal dari jurang kegelapan. Mereka secara paksa dihisap oleh badai liar kekuatan dunia dan berubah menjadi makanan Dewa Iblis. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Lin Ming. Bagaimana dia bisa menatap iseng saat Dewa Iblis meningkatkan kekuatannya sendiri? Jika kamu menyatu dengan makam Dewa Iblis maka aku mungkin takut padamu. Tetapi karena fusi kamu gagal, kamu bukan lagi pasangan aku. Dengan teriakan yang luar biasa, tombak penghancuran dunia berubah menjadi cahaya tombak sepanjang 10 ribu kaki. Ini adalah tombak ilahi yang mampu memusnahkan dunia. Di tangan Lin Ming tanpa teknik khusus, tanpa metode penanaman, itu sudah bisa menampilkan puncak kekuatan. K. Cahaya tombak dingin menyala. Masa daging dan darah daging yang berubah oleh Dewa Iblis diledakan, dikirim terbang ke segala arah. Tidak hanya serangan ini menghancurkan sang kaisar jiwa, bahkan menghancurkan kehampaan. Retakan luar angkasa masif membelah alam semesta, berlanjut hingga jutaan mil. Kabut abu-abu gelap menyembur keluar dari celah angkasa ini. Lin Ming tidak peduli tentang ini sama sekali. Saat dia akan menghancurkan segala sesuatu di depannya, sesosok samar tiba-tiba muncul dari kabut abu-abu. Sosok ini mengenakan pakaian hitam dan ramping dan luhur, seolah-olah mereka adalah sumber dari semua kegelapan di alam semesta. Lin Ming membeku. Tombak penghancur dunia di tangannya membeku. Perasaan yang akrab membengkak di dalam hatinya, menyebabkan pikirannya bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Ming tertegun. Di depannya, seorang wanita elegan melangkah ke arahnya, perlahan-lahan muncul dari celah angkasa. Tangannya yang lembut seperti batu giok mengangkat gaun panjangnya saat dia berjalan dengan hati-hati ke depan, seperti seorang wanita desa yang cantik mengarungi jalan penuh genangan air. Ketika Lin Ming melihat penampilan wanita ini, dia merasa seolah-olah dia melihat sesuatu dari kehidupan yang lalu. Seng Mei. Bagaimana ini mungkin? Seng Mei mengangkat kepalanya dan menatap Lin Ming. Mata hitam pekatnya sepertinya berisi ribuan dan jutaan kata. Tapi, dia tidak mengatakan apa-apa sama sekali dan sebaliknya perlahan berjalan menuju Lin Ming. Lin Ming linglung untuk jangka waktu yang baik. Akhirnya, dia menghela nafas panjang. Kejutan dan kesedihan di matanya mulai berangsur-angsur memudar, bukannya digantikan oleh niat membunuh yang sedingin es. Tanpa peringatan, Lin Ming menyerang. Tombatnya mengarah ke kepala Seng Mei. Ah! Wajah cantik Seng Mei memucat dan matanya tampak dipenuhi dengan keluhan dan kesedihan yang tak terbatas. Tapi, tombat Lin Ming tidak melambat sama sekali itu akan segera menembus Seng Mei. Pada saat ini, aura Seng Mei tiba-tiba berubah. Wajahnya yang cantik terpelintir, berubah mengerikan dan ganas. Tangannya berubah menjadi cakar tajam yang mengarah ke Lin Ming. Peng! Seng Mei bertabrakan dengan tombat penghancuran dunia dan berteriak kesakitan, berubah menjadi sumber cahaya yang memudar. Lin Ming tahu bahwa semua yang dilihatnya tadi hanyalah ilusi. Itu adalah serangan spiritual yang sangat mahir. Apakah itu avatar kaisar jiwa kaisar iblis dewa iblis atau bentuk utamanya sebagai roh dunia, ia adalah seseorang yang telah mencapai kesempurnaan dalam serangan jiwa dan mental. Bahkan seorang seniman bela diri True Divinity tingkat atas akan benar-benar tidak dapat menahan serangan ini. Pikiran mereka akan jatuh ke dalam ilusi dan lautan spiritual mereka pada akhirnya akan mengering, menuju kematian. Setiap orang memiliki iblis jantung Lin Ming juga sama. Tapi, jiwa Lin Ming jauh lebih kuat. Tidak peduli seberapa fantastis dan mendalam serangan iblis jantung kaisar jiwa itu, Lin Ming masih akan mampu mempertahankan rasionalitas dan kewarasannya. Antara dia dan Seng Mei ada hubungan spiritual yang tak bisa dijelaskan. Tapi, Seng Mei ini yang muncul di hadapannya jelas tidak memiliki hubungan ini dengan Lin Ming. Meskipun dia tampak benar-benar seperti manusia dan memiliki penampilan dan aura Seng Mei, dia hanyalah boneka yang cantik bagi Lin Ming. Untuk membunuh ilusi ini masih menyebabkan rasa sakit di hati Lin Ming. Meskipun dia tahu bahwa ini hanyalah ilusi dari Seng Mei, Lin Ming masih merasa tidak nyaman di hatinya karena Seng Mei benar-benar telah menghilang dan nasibnya tidak diketahui. Kamu benar-benar melihatku. Suara yang dalam dan berongga mencambuk telinga Lin Ming. Segera, Lin Ming merasakan laut spiritualnya menyerbuh. Saat Lin Ming membunuh ilusi Seng Mei, Master Makam Dewa Iblis telah jatuh ke laut spiritualnya. Master Iblis Dewa Iblis tahu bahwa karena dunia makam Dewa Iblis telah hancur, dia tidak lagi cocok dengan Lin Ming. Dewa Iblis telah kehilangan dukungan dari dunia dan di sisi lain, Lin Ming berhasil menggabungkan dua dunia besar bersama-sama dan juga memahami hukum tertinggi. Ada perbedaan yang tidak dapat diatasi antara keduanya saat ini. Satu-satunya jalan keluar Iblis God adalah menelan laut spiritual Lin Ming dan merebut tubuhnya. Target pertamanya adalah Magic Cube. Dia berencana untuk mengambil keuntungan dari momen singkat ketika lautan spiritual Lin Ming jatuh ke dalam ilusi untuk merebut kendali Magic Cube. Namun, Dewa Iblis tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming akan melihat melalui serangan ilusinya hanya dalam beberapa napas waktu dan benar-benar memusnahkannya. Ini membuat Dewa Iblis tenggelam dalam kepanikan. Dalam lautan spiritual Lin Ming, Dewa Iblis telah berubah kembali menjadi penampilan wujud aslinya. Itu adalah sosok hitam pekat, sosok yang jauh lebih besar dan terbentuk dari kekacauan total. Itu tidak memiliki bentuk yang tetap sama sekali kecuali untuk rahang raksasa. Melihat bentuk asli Dewa Iblis, Lin Ming akhirnya mengerti mengapa jurang yang berhasil melewati ritual abisal di makam Dewa Iblis akan memiliki penampilan yang sangat berbeda dari jurang biasa lainnya. Dengan kata lain, jurang level totem ini telah mewarisi bagian dari Dewa Iblis, sehingga mereka juga mengambil tampilan monster raksasa ini. Lin Ming bisa merasakan kekuatan jiwa Dewa Iblis sudah menyebar seluruhnya ke Magic Cube, ingin menghapus tanda rohnya di dalamnya. Lin Ming mengungkapkan senyum dingin. Karena kamu datang ke sini, kamu mungkin juga tinggal. Tubuhmu akan berubah menjadi energi jiwa yang paling murni dan diambil olehku. Sejak hancurnya makam Dewa Iblis, Dewa Iblis telah kehilangan kekuatannya dan juga fondasinya. Perbedaan kekuatan antara dia dan Lin Ming telah ditarik terbuka lebar, dan satu-satunya tempat di mana Dewa Iblis memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Lin Ming adalah pertempuran di lautan spiritual mereka. Di dunia batin Lin Ming, Magic Cube juga menyiapkan pusaran jiwa raksasa. Pada saat yang sama, tombak penghancuran dunia menyatu ke tubuh Lin Ming dan muncul di langit di atas laut spiritualnya. Selalu saja aku menelan orang lain, tetapi kamu ingin menelanku. Dewa Iblis sangat marah. Namun, suaranya jelas tidak memiliki energi dan bahkan diwarnai dengan sedikit rasa takut. Mereka yang berjalan di jalan kematian harus selalu berharap bahwa akan ada hari di mana mereka juga akan terbunuh. Kamu ingin menelan semua keberadaan untuk mencapai kehidupan abadi, tetapi pada akhirnya kamu adalah orang yang akan ditelan. Lin Ming memegang World Destruction Spear di tangan kanannya dan Stone of Eternal Life di tangan kirinya. Cutaan sinar kemasan melesat keluar dari tubuhnya dalam kemegahan yang cemerlang. Di dalam lautan spiritual Lin Ming, guntur dan nyala api melonjak keluar. Kekuatan dunia yang tak berujung ditarik dari segala arah, bahkan dari lapisan alam semesta yang jauh, semuanya membengkak ke tubuh Lin Ming. Mati! Dewa Iblis memancarkan deru yang menyayat hati. Sekarang tubuhnya sudah hancur. Kerusakan makam Dewa Iblis telah menyebabkan kekuatannya dengan cepat memudar. Dia sudah kehilangan semua alasan dan satu-satunya pemikiran yang tersisa di benaknya adalah untuk membunuh Lin Ming. Dia membuka rahangnya, ingin menelan seluruh Lin Ming. Dari mulutnya, jiwa-jiwa tersiksa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mereka menyapu Lin Ming seperti badai melolong. Pada saat ini Lin Ming juga menyerang. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya yang menyatu ke tombak penghancuran dunia, bergabung menjadi satu. Tombak ilahi bangkit dengan magic cube, keduanya menembak ke depan. Badai energi di sekeliling tiba-tiba menyatu pada dirinya sendiri, berubah menjadi cahaya ilahi yang menembus ke mulut Dewa Iblis. Waktu terhenti, Dewa Iblis benar-benar membeku. Tubuhnya menegang, matanya mulai gelap, dan penampilannya berkaca-kaca. Kekuatan kehidupan dengan cepat memudar dari tubuh Dewa Iblis seolah-olah dia telah berubah menjadi batu. Kemudian, retakan mulai muncul di sepanjang tubuhnya. Sinar cahaya keemasan melesat dari celah-celah, bersinar ke langit tertinggi seperti pedang Dewa Ilahi. Retakan ini perlahan menyebar hingga menutupi seluruh Dewa Iblis. Seperti ini, Dewa Iblis yang kehilangan semua vitalitas perlahan-lahan tenggelam ke lautan spiritual Lin Ming. Weng! Magic Cube menabrak kepala Dewa Iblis. Demon God raksasa langsung hancur dan pada saat yang sama pusaran hitam berputar-putar di sekitar Magic Cube, benar-benar menyerap semua memori sumber Demon God. Ini adalah sejumlah besar kenangan yang membentang dalam periode 100 miliar tahun. Selain itu dengan semua jurang kuno yang ditelan Dewa Iblis seumur hidupnya, jumlah total ingatan telah mencapai tingkat yang tak terduga. Bahkan untuk Lin Ming, ingin mencerna semua ingatan ini tidak mungkin. Namun, Lin Ming hanya ingin mencari bagian yang sangat kecil dan spesifik dari ingatan ini. Dia segera menemukan apa yang dia cari. Dia melihat jiwa kaisar ingin mengubah Seng Mei menjadi korban darah. Dia melihat Seng Mei tersedot ke dalam dinding abadi, melihat kehancuran tak berujung, melihat kartu kristal ungu dengan paksa menerobos badai energi yang merupakan serangan jiwa kaisar dan terbang ke kekosongan. Ini adalah. Lin Ming terkejut, Seng Mei, Fishi, dan juga Amethyst Origin Crystal telah jatuh ke celah angkasa yang tiba-tiba muncul. Hanya apa ruang itu retak, Lin Ming menyebar akal ilahinya, mencari seluruh makam Dewa Iblis. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, indera ilahinya dapat mencakup hampir keseluruhan 33 surga. Tidak ada penghalang ruang yang mampu menghalangi akal sehatnya, tetapi pada saat ini ia masih tidak berhasil menemukan apapun. Seolah-olah celah ruang ini tidak pernah ada. Lin Ming bahkan pergi ke ruang di mana dinding abadi awalnya setelah periode pencarian yang cermat, ia masih tidak dapat menemukan apapun. Dia mengerutkan kening. Situasi semacam ini telah melampaui pemahamannya. Mungkinkah di luar 33 surga sebenarnya ada dunia yang ada sejajar dengannya. Lin Ming tidak tahu bagaimana pergi ke dunia ini. Setidaknya, dia belum menemukan metode. Dia menggelengkan kepalanya, tidak memikirkan hal ini untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa budidaya seni bela diri belum mencapai puncaknya. Waktu yang telah ia kembangkan terlalu pendek. Bahkan dengan semua waktu yang dia habiskan dalam pesona waktu, dia hanya berkultivasi sekitar 40 ribu-50 ribu tahun. Dibandingkan dengan Dewa Iblis yang telah hidup selama 100 miliar tahun atau Asura Roadmaster yang telah hidup selama 10 miliar tahun, itu sama sekali tidak layak disebutkan. Mungkin akan datang suatu hari ketika dia bisa mengetahui semua rahasia di alam semesta dan benar-benar mengendalikan Samsara Dao Surgawi. Pada saat itu, dia pasti bisa pergi kemana saja di alam semesta. Dia bahkan mungkin bisa membalikkan siklus kehidupan, membangkitkan orang dari kematian. Jalan seni bela diri tidak mengenal batas. Lin Ming tidak tahu di mana dia akan berakhir, tapi dia akan terus berjalan ke depan tidak peduli apa. Dan sekarang, Lin Ming harus kembali ke 33 surga. Dia tahu bahwa istri-istrinya, anak-anaknya, serta pahlawan yang tak terhitung jumlahnya dari 33 surga semuanya menunggunya, khawatir. Di 33 surga, di titik persimpangan antara alam ilahi dan surga konvokasi Sein, ada dunia besar yang baru didirikan. Dunia ini memiliki sejarah hanya 200 ribu tahun sejauh ini dan disebut dunia manusia berdaulat. Itu adalah dunia yang diciptakan oleh manusia Soverein Lin Ming. Itu dibuat menggunakan seluruh masa studinya, hukum-hukum surga dan manusia, serta energi esensi tak terbatas yang dikumpulkan dari 33 surga dan gelap abis. Dunia ini bahkan lebih luas dari jalan Asura di masa lalu. Itu adalah tanah suci yang ingin dikunjungi oleh setiap jenius dari 33 surga. Di dunia manusia berdaulat ada banyak area pelatihan budidaya yang berharga serta banyak tanah percobaan populer yang orang kejar-kejar. Ketika Lin Ming menetapkan sistem aturan di dunia ini, ia memasukkan misteri indah dari jalan Asura serta ruang spiritual dari alam semesta mimpi akasik. Banyak jenius menajamkan senjata dan hati mereka, mengerahkan segala upaya dan berpikir untuk berjuang untuk mendapatkan satu tempat untuk memasuki cobaan peleburan dunia manusia yang berdaulat. Ini adalah dunia yang diciptakan oleh 33 dewa yang seperti dewa itu. Dia adalah karakter yang telah naik ke hukum seni bela diri tertinggi, dan ruang uji coba yang dia ciptakan menyimpan segala macam peluang keberuntungan dan harta yang luar biasa. Itu begitu kaya sumber daya sehingga sulit bagi kebanyakan orang untuk membayangkannya. Jika seseorang bisa mendapatkan hanya sedikit dari harta ini maka itu akan menjadi manfaat yang tak terhindarkan untuk jalan kultifasi seniman bela diri di masa depan. Belum lagi para jenius generasi muda, bahkan kaum empirean dan dewa sejati ingin mendapatkan warisan tertentu. Namun, kuota untuk uji coba dunia manusia yang berdaulat sangat jarang. Meskipun dunia manusia berdaulat sangat luas, jumlah tanah percobaan terbatas. Di dalam 33 surga, ada manusia, orang-orang kudus, para roh, serta ras-ras kuno. Dengan semua berbagai ras ditambahkan bersama-sama ada banyak ras dan ingin berkembang dengan cerah di antara mereka lebih mudah di ucapkan daripada dilakukan. Aku akhirnya melakukannya, aku akhirnya mendapatkan token berdaulat manusia. Di dalam sebuah kota besar di dunia kedaulatan manusia, tiga pemuda bersemangat mengobrol satu sama lain. Mereka semua mengenakan pakaian seragam sekte. Setelah memasuki dunia manusia berdaulat, ada banyak cobaan dan tes yang bisa diambil, dan begitu hasil seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka bisa mendapatkan token manusia berdaulat. Dengan token penguasa manusia, seseorang bisa memasuki pagoda manusia berdaulat. Human Soverein Pagoda adalah tanah uji coba terakhir yang dibuat oleh Lin Ming, dan itu mirip dengan uji coba terakhir Jalan Asura di masa lalu. Uji coba terakhir Jalan Asura menggunakan persentase penyelesaian sebagai alat untuk evaluasi, dan pagoda manusia berdaulat juga sama. Ketika Lin Ming menciptakan dunia manusia berdaulat, ia meniru banyak pengaturan dan aturan yang pernah ada di Jalan Asura ini semua dilakukan untuk memperingati Asura Roadmaster. Banyak energi dan waktu telah dihabiskan untuk menciptakan dunia ini. Salah satu alasan dia melakukan ini adalah untuk mendapatkan batas yang lebih sempurna dari surga dan manusia dengan mengamati proses menciptakan dunia. Alasan lain adalah untuk menciptakan lebih banyak peluang dan memungkinkan generasi muda dari 33 surga untuk tumbuh. Selama bertahun-tahun Lin Ming mengolah jalur bela diri, ia telah memperoleh banyak pemahaman tentang seni bela diri dan juga belajar metode budidaya yang terlalu banyak. Semua hal ini adalah harta yang berharga. Lin Ming tidak berencana mendiskriminasi siapapun. Selama seseorang memiliki bakat dan kemauan, mereka bisa mendapatkan warisan ini. Warisan terlalu penting. Jika seseorang harus menyelidiki alasan mengapa malapetaka besar 200 ribu tahun yang lalu begitu brutal dan tragis, alasan utamanya adalah karena perbedaan besar dalam kekuatan antara Dark Abyss dan ras 33 surga. Jika bukan karena Lin Ming bisa mengubah gelombang perang tepat pada waktunya, maka 33 surga pasti akan dihancurkan. Dengan demikian, Lin Ming ingin mengembalikan peradaban seni bela diri dari 33 surga ke tingkat yang mencapai 10 miliar tahun yang lalu, atau bahkan melampaui standar itu. Jika dunia perang itu cerah dan kuat maka Tuhan akan mencurahkan dari jajaran 33 surga. Seperti ini, Lin Ming tidak perlu mengambil tindakan sendiri 33 surga akan memiliki kemampuan untuk melawan musibah lain yang tidak diketahui di masa depan. Karena ini, Lin Ming tidak luput dari upaya ketika ia menciptakan dunia manusia berdaulat, secara khusus ketika dia membuat pagoda manusia soverein manusia terakhir, Lin Ming telah datang dengan segala cara yang memungkinkan untuk membuat segala macam tes dan uji coba yang indah dan juga memberikan hadiah yang kaya tanpa ragu-ragu. Inilah mengapa pagoda penguasa manusia menjadi percobaan peleburan tertinggi yang sangat diinginkan oleh banyak elit. Ada segala macam metode kultivasi yang sangat berharga dan bahan surgawi di dalamnya yang bisa membuat mata seseorang menjadi merah karena iri hati. Bukan hanya itu, tetapi jika persentase penyelesaian seseorang cukup tinggi maka mereka dapat mendengarkan orang itu memberikan ceramah tentang hukum, atau bahkan ada kesempatan untuk menjadi murid rahasia orang itu. Dibandingkan dengan harta, menjadi murid rahasia orang itu adalah kesempatan beruntung yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh orang lain. Harta dapat digunakan untuk sementara waktu, tetapi menjadi murid rahasia orang itu adalah suatu kemuliaan yang dapat dinikmati seumur hidup. Apakah seseorang adalah seniman bela diri yang sama atau apakah dia adalah putra surga yang bangga yang berasal dari sekte besar, tidak ada masalah di depan orang itu. Status masa lalu seseorang sama sekali tidak ada artinya, karena orang itu berdiri di ketinggian yang terlalu tinggi. Dibandingkan dengan gunung yang mengjulang tinggi, setitik pasir tidak jauh berbeda dengan sepotong kecil kerikil. Selama seseorang bisa menjadi murid rahasia orang itu maka mereka bisa melompat ke surga dalam satu lompatan. Namun, ketiga murid muda ini yang baru saja berhasil mendapatkan token penguasa manusia jelas tidak menghibur mimpi-mimpi yang fantastis ini. Mereka telah mengerahkan diri mereka hingga batasnya untuk mendapatkan tanda kualifikasi tunggal untuk memasuki pagoda manusia berdaulat, dan ingin menjadi murid orang itu dengan bakat mereka tidak berbeda dengan omong kosong bodoh yang mengoceh. Kaka senior magang tetua, menurut kamu seberapa tinggi persentase penyelesaian kita? Seorang murid dengan bersemangat berkata, wajahnya dipenuhi dengan antisipasi. 50 persen, akan sulit untuk mencapai yang lebih tinggi. Kaka senior magang tetua menggelengkan kepalanya. Kata-katanya membuat dua lainnya terpanah. Hanya 50 persen, apakah itu benar-benar serendah itu? Mereka bertiga adalah tokoh terkenal dari dunia asli-asli mereka. Meskipun mereka tidak memiliki banyak harapan untuk meraih sorotan begitu mereka mencapai dunia manusia yang berdaulat, 50 persen tampaknya agak terlalu rendah. Seharusnya ada di sekitar itu. Brother magang senior elder mengangkat bahu. Kludmon seharusnya tahu. Aku secara alami tahu. Kludmon datang dari dunia besar yang sama dengan ketiga murid ini. Dia adalah putri surga yang bangga dari dunia besar itu, dan dibandingkan dengan ketiga murid ini, dia melampaui mereka dalam kekuatan dan bakat. Bahkan penampilannya seperti perigadis. Dengan semua faktor ini digabungkan bersama, ketenaran Kludmon di dunia asalnya yang hebat jauh melampaui tiga murid ini. Kludmon baru saja berhasil mendapatkan tingkat penyelesaian 60 persen. Aturan dunia manusia yang berdaulat menyatakan bahwa seseorang harus mendapatkan tingkat penyelesaian di atas 90 untuk menjadi murid yang mulia manusia berdaulat. Mereka yang memperoleh tingkat penyelesaian di atas 85 dapat menjadi murid rahasianya, dan mereka yang memperoleh tingkat penyelesaian di atas 70 dapat mendengarkan ceramah yang mulia manusia berdaulat tentang Dao satu kali. Lebih jauh dari itu, tidak ada imbalan lagi, tujuan Kludmon juga adalah untuk memasuki istana manusia dan berdaulat untuk mendengarkan orang itu berbicara tentang Dao. Itu, mendengarkan kata-kata kakak magang senior mereka, dua murid lainnya dibiarkan putus asa. Ini terlalu sulit, itu sulit, bahkan jika seseorang memperoleh tingkat penyelesaian 70, bisa mendengarkan Yang Mulia kuliah manusia berdaulat tentang Dao tidak mudah sama sekali. Aku mendengar bahwa Yang Mulia belum memberikan ceramah tentang Dao selama 200 tahun terakhir. Oh, kenapa begitu? Kedua murid itu terdiam. Untuk mengadakan diskusi tunggal setiap 200 tahun sekali, itu terlalu jarang. Yang Mulia harus berkultivasi, aku mendengar bahwa dia baru-baru ini pergi ke pengasingan. Mengolah. Kedua murid saling melirik, bingung. Mereka berdua merasa ini agak sulit dipercaya. Yang Mulia Soverein Manusia sudah menjadi sosok nomor satu di alam semesta 200 ribu tahun yang lalu. Bahkan Dewa Iblis dibunuh oleh Yang Mulia. Di surga dan di bumi, tidak ada orang yang kekuatannya dapat dibandingkan dengan bahkan satu persen dari Yang Mulia. Jadi, mengapa dia masih berkultivasi dengan putus asa? Mem, jalan seni bela diri menyimpang di banyak jalan tanpa akhir. Bukan rahasia lagi bahwa Yang Mulia kedaulatan manusia telah memupuk dengan pahit selama ini. Dikatakan bahwa Yang Mulia memiliki dua keinginan dan dengan kekuatannya saat ini ia tidak dapat memenuhi kedua keinginan ini. Bahkan Yang Mulia tidak bisa memenuhi dua keinginan ini. Kedua murid itu terpanah. Harapan macam apa ini yang bahkan karakter seperti Dewa itu tidak akan dapat menyelesaikannya. Hari ini adalah hari ketika manusia berdaulat dari 33 surga akan memberikan ceramah tentang Dao. Tidak ada waktu yang ditentukan untuk kuliah ini. Terkadang mereka muncul dua atau tiga kali setiap seratus tahun, dan kadang-kadang mereka terjadi setiap beberapa ratus tahun. Setiap kali ceramah ini terjadi, itu akan menjadi kesempatan besar bagi 33 surga. Ketika hari itu tiba, di seluruh 33 surga, Tuan Besar akan tiba dari semua Sekte Divinity Sejati dan Sekte Empirins, berkumpul di dunia manusia berdaulat. Secara umum, selama pesta panjang umur True Divinity dan upacara besar-besaran pengaruh True Divinity, jenis peristiwa ini akan menarik banyak Sekte True Divinity untuk dikumpulkan dan dirayakan. Tetapi selama jenis peristiwa ini, meskipun banyak pengaruh datang untuk memberi penghormatan, mereka paling banyak akan mengirim utusan. Tapi ketika Lin Ming hendak memberi kuliah tentang Dao, mereka yang tiba akan menjadi penguasa sejati dari semua pengaruh besar ini. Ini juga merupakan hari di mana banyak Master akan melihat ke depan dengan antisipasi yang mendalam. Di 33 surga, tidak ada Divinity Sejati atau Empyrean yang akan kehilangan kesempatan seperti itu. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang jauh dipengasingan akan dengan cepat muncul ketika mereka mendengar bahwa penguasa manusia akan memberikan ceramah tentang Dao, dan dengan cepat akan bergegas ke dunia manusia yang berdaulat. Di mata seniman bela diri biasa, Great World Kings sudah menjadi penguasa besar yang memerintah mereka. Tetapi bahkan orang-orang ini, dan bahkan setengah langkah Empirins, tidak serta-merta memiliki kualifikasi untuk mendengarkan pembicaraan manusia berdaulat tentang Dao. Setiap kali ceramah Dao ini terjadi, manusia berdaulat Lin Ming akan jujur dan belak-belakan, tidak menyembunyikan apapun tentang Dao dan berbicara sampai dia selesai. Namun, Dao surgawi lemah dan halus dan hukum yang ditumbuhkan Lin Ming tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata saja. Seberapa banyak orang dapat memahami akan tergantung pada bakat dan keberuntungan mereka. Selain para penguasa pengaruh Divinity Sejati dan pengaruh Empyrean, ada juga para jenius luar biasa di antara generasi muda yang telah memperoleh kualifikasi yang diperlukan melalui Human Soverein dan pagoda yang juga bisa menghadiri kuliah ini. Pada saat ini di Human Soverein Mountain, sudah ada formasi susunan raksasa yang telah diletakkan, yang terbentang ribuan mil. Hanya mereka yang memiliki kultivasi tingkat Empyrean dan diatasnya, atau mereka yang memiliki token penguasa manusia yang mencatat tingkat penyelesaian 70% atau diatas yang dapat memasuki formasi susunan dan mendengarkan ceramah Human Soverein. Meskipun persyaratannya keras, 33 surga itu terlalu besar. Tidak ada kekurangan orang yang memiliki persyaratan. Dengan demikian, di dalam formasi susunan, banyak tokoh bolak-balik di langit. Salah satu dari orang-orang ini akan menjadi salah satu karakter paling hebat dari 33 surga, dan jika ada di antara mereka yang menonjol, mereka dapat mengejutkan dan mengagumi dunia yang hebat. Tetapi di Gunung Manusia Berdaulat, semua orang ini mempertahankan sopan santun dan sopan santun yang sangat hormat. Ketika mereka tiba di luar formasi susunan, semua orang akan memperlambat, melompat dari gunung mereka, atau turun dari kapal roh mereka, dan ini benar apakah mereka Dewa Sejati, Empyrean, atau jenius tak tertandingi. Semua ini adalah tanda penghormatan terhadap Manusia Soverein Lin Ming, sudah lebih dari 200 tahun. Yang Mulia Manusia Soverein akhirnya muncul dari pengasingan untuk berbicara tentang Dao sekali lagi. Setelah sekian lama, bahkan ada lebih banyak orang yang memperoleh kualifikasi untuk mendengarkan orang itu berbicara tentang Dao inilah mengapa ini bahkan lebih hidup dari sebelumnya. Namun sayangnya, kami tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Tiga murid dari sebelumnya yang baru saja berhasil mendapatkan token berdaulat manusia mereka dibahas di antara mereka sendiri. Mereka tiba di luar formasi susunan dan melihat ke depan dengan hormat dan iri di mata mereka, menatap para elit dari 33 surga yang terbang melalui langit di atas mereka. Meskipun mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki formasi arai, bisa menjadi saksi dari salah satu kesempatan termegah dari 33 surga masih menjadi pemandangan yang tidak akan mereka lupakan. Pemandangan yang indah sekali. Jika memungkinkan aku ingin sekali mendengarkan Yang Mulia yang berdaulat manusia berbicara tentang Dao hanya sekali. Aku mendengar bahwa mereka yang dapat mendengarkan Yang Mulia berbicara tentang Dao sering mendapatkan peluang keberuntungan yang cukup besar. Bahkan ada beberapa orang yang tiba-tiba tercerahkan dan berhasil membuat terobosan dalam kultivasi mereka Aku ingin tahu apakah ini nyata atau hanya berlebihan. Itu benar. Ketika Yang Mulia penguasa manusia mengajarkan tentang Dao, dia tidak hanya berbicara tentang kebenaran Dao. Bahkan, hanya dengan duduk di sana, bidang Dao akan terbentuk di sekitar Yang Mulia. Batas Yang Mulia terlalu tinggi, dan jika para jenius elit biasa duduk di bidang Dao ini, mereka akan mampu menahan pembaptisan hukum surgawi Dao dalam meridian mereka. Bagi mereka, ini sudah merupakan keuntungan terbesar. Bahkan jika seseorang tidak memahami ceramah Yang Mulia tentang Dao, hanya duduk di bidang Dao itu sendiri adalah peluang keberuntungan yang besar. Kakak murid senior magang dari tiga murid menjelaskan. Dia adalah orang yang paling memahami perkuliahan Lin Ming tentang Dao, dan kata-katanya menyebabkan dua saudara lelakinya yang junior magang mendidih dengan gembira. Dongeng yang mengolok-olok, kesempatan seperti itu, membuat mereka terpesona sampai ekstrim. Jangan berpikir tentang pikiran tidak berguna seperti itu. Orang-orang seperti kita harus mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kualifikasi untuk masuk. Jika tidak, bahkan jika kami dapat masuk sekarang, kami masih tidak dapat memperoleh banyak. Tanpa kekuatan saat ini kami tidak akan bisa memahami kebenaran Dao yang dibicarakan oleh Yang Mulia Manusia, dan kami mungkin bahkan tidak bisa menahan Medan Dao Yang Mulia. Jika kita pingsan karena kita tidak bisa menahan Medan Dao dan harus pergi di tengah jalan, itu akan sangat memalukan. Ceramah Lin Ming tentang Dao adalah kesempatan keberuntungan tetapi juga ujian. Ketika Lin Ming berbicara tentang Dao, hukum di sekitarnya secara alami mengungkapkan diri mereka dan menyatu bersama dengan ruang sekitarnya. Hukum yang dibudidayakan Lin Ming awalnya adalah perpaduan antara surga dan manusia. Ketika tubuh menjadi satu dengan alam semesta, pemahaman Dao-nya akan menghilang di sekitarnya dan membentuk alam semesta independen di ruang sekitarnya. Dan, tekanan dari alam semesta yang mandiri ini bukanlah sesuatu yang semua orang dapat tahan. Dengan demikian, bagi para seniman bela diri dari 33 surga yang tidak memiliki bakat atau kekuatan, bahkan jika mereka dapat mendengarkan ceramah Dao oleh Lin Ming, mereka masih tidak dapat bertahan melaluinya. Kaka senior magang tetua, kamu mengatakan bahwa yang mulia kedaulatan manusia jauh di pengasingan ketika dia tidak memberikan ceramah tentang Dao dan dia tidak pernah berhenti dalam budidaya, dan ini semua untuk menyelesaikan dua keinginan dia masih telah. Apa dua keinginan itu? Dua bersaudara junior magang bertanya dengan rendah hati. Kaka murid senior tetua memandang kekejauhan dan perlahan berkata, dikatakan bahwa yang mulia memiliki dua keinginan. Salah satunya adalah mengendalikan samsara kehidupan dan kematian dan membebaskan dirinya dari belenggu keberadaan dan ketiadaan. 200 ribu tahun yang lalu, bencana besar 33 surga itu terlalu brutal dan tragis. Semua orang menderita, kemanusiaan, orang-orang kudus, roh, raskuno, pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengorbankan diri mereka sendiri, dan ini termasuk banyak karakter dan pahlawan yang tak tertandingi, seperti Immortal Sovereign, Jun Blumun, Empyrean Fast Universe, Empyrean Divine Mist. Dari orang-orang ini, banyak yang adalah teman yang mulia dan bahkan gurunya. Namun, mereka mati dalam pertempuran untuk melindungi Yang Mulia Manusia Berdaulat. Dan selain orang-orang ini, ada juga guru terpenting Yang Mulia, Master Jalan Asura. Karena perang terakhir, Asura Roadmaster melampaui hidupnya dan jatuh tertidur lelap. Bahkan sekarang dia belum bangun. Yang Mulia Sang Manusia Berdaulat menciptakan Kaisar Bon Laut Kedua dalam dunia manusia yang berdaulat dan dia memetraikan jiwa banyak dari mereka yang mengorbankan diri di Menara Totem. Dia berharap bahwa suatu hari dia akan dapat memerintah surga Widao dan membalikkan siklus hidup dan mati, menghidupkan kembali mereka yang binasah. Kata-kata Saudara Senior Magang Tetua membuat kedua saudara lelaki junior itu terkejut. Mereka yang mati masih bisa dihidupkan kembali. Apakah itu mungkin? Selalu ada kemungkinan. Yang Mulia Soverein Manusia mungkin tidak melangkah ke puncak seni bela diri, tetapi ia mungkin telah menyentuh puncak itu. Karena Yang Mulia berusaha keras untuk mencapai tujuan ini, dia harus memiliki beberapa jaminan. Aku mengerti, kedua saudara lelaki-laki Magang Junior saling melirik, tidak yakin harus berkata apa atau merasa. Ini sudah melampaui bidang pemahaman mereka. Lalu masih ada satu keinginan lagi. Apa itu? Permintaan kedua melibatkan Yang Mulia Istri Penguasa Manusia, jiwa permaisuri Seng Mei, serta seseorang yang pernah mengikuti Yang Mulia, seorang gadis kecil bernama Vishi. Dikatakan bahwa karena beberapa alasan yang tidak diketahui mereka memasuki dunia yang aneh dan belum ditemukan. Adapun seperti apa dunia ini, tidak ada yang tahu. Harapan kedua Yang Mulia Penguasa Manusia adalah untuk memahami setiap rahasia alam semesta dan mengungkap setiap sudut untuk menemukan dunia yang berbeda ini yang dihilangkan oleh permaisuri jiwa, Seng Mei dan Vishi. Selain 33 surga, masih ada dunia lain yang berbeda. Kedua bersaudara junior bertanya, terkejut. Betul. Kedengarannya sulit dipercaya, tetapi ada beberapa yang mengatakan bahwa, dunia lain ini mungkin seluas 33 surga. 2255. Martial World akhirnya berakhir. Berkelana melalui 33 surga dan gelap abis bersama kami dan Lin Ming. Ini merupakan petualangan yang hebat. Tetapi meskipun ini telah berakhir, petualangan baru pasti akan dimulai. Tamat Jok.